Mas Marko presentasi, lalu dilanjutkan dengan Bosman. Kita mulai dengan sesi diskusi. Nah, selama Mas Marko dan Bosman presentasi, kami mengundang peserta untuk bisa menuliskan pertanyaan di chat room itu, atau keyword, kata-kata kunci yang mereka mau diskusikan nanti di sesi diskusi. Nanti saya akan pilih, misalnya sesi pertama diskusi, dua pertanyaan teratas untuk masing-masing membicara, atau misalnya dapat pertanyaan secara umum. Nanti Mas Marko dan Bosman menjawab. Begitupun seterusnya, sampai waktu selesai. Nah, seandainya waktu sudah habis dan masih ada pertanyaan, kita kemarin kebijakannya adalah kita kirim pertanyaan ke pembicara untuk GDPR sedikit. Nanti pembicara kasih feedback. Gitu ya? Oke. Sedikit aja. Oke. Oh iya. Mungkin seperti hari kemarin, saya juga meminta waktu peserta sedikit agak. Jadi, kayaknya masalah saya time, pengaturan waktunya saya kurang tepat kalau sudah dibelajar dari proses kemarin. Jadi, kita tambah sedikit 15 menit di akhir ya. Jadi, sampai 12 perapat lah selesainya. Untuk memastikan bahwa pertanyaan nanti, pertanyaan teman-teman bisa dijawab dan diakomodit dalam sesi diskusi. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Oke, untuk sesi ini kan kita mulai. Kita akan ada dua pembicara hari ini, yaitu Pak Marko Kusma Wijaya dan Bosman Batubara. Keduanya akan bicara terkait kota dan ekologi, dan juga kaitannya dengan pandemi COVID-19. Pak Marko Kusma Wijaya, beliau pendiri rujak Center for Urban Studies, dan menjabat sebagai direktur dari 2011 hingga 2016, ya kalau nggak salah ya. Lalu beliau juga mantan Ketua DKJ, beliau penulis juga salah satu buku yang dihasilkan adalah Kota Rumah Kita, dan saat ini beliau sedang proses menulis buku yang sudah disusun beberapa tahun terakhir. Mungkin dia akan spill out sedikit gitu ya, atau apa, sedikit membagi kayak teaser gitu, buku yang akan diproduksi di dalam presentasi beliau hari ini. Nanti saya akan memberikan waktu kepada Mas Marko selama 45 menit. Di 15 menit terakhir saya akan kasih kode gitu ya, entah saya potong atau saya kasih gini-gini kemudian Mas Marko lihat. Lalu juga 5 menit terakhir. Lalu sesi berikutnya akan kita lanjutkan dengan Bosman Batubara. Oke, lepas jam 10 untuk Mas Marko saya persilakan. Baik. Terima kasih Dian. Selamat pagi buat teman-teman yang di Indonesia. Selamat malam buat teman-teman yang di Amerika dan barangkali selamat subuh ya di Eropa. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Saya diminta bicara soal kota dan ekologi. Pertama-tama selamat di rumah saja, kalau punya rumah tentunya. Kota dan ekologi ini bagi saya sebetulnya hal yang baru juga, karena saya tidak datang dari disiplin ekologi, tapi saya terdorong atau terpaksa belajar ketika diundang salah satu kelompok kerja IPCC, International Panel on Climate Change. Waktu sidang mereka, kalau tidak salah tahun 2009 atau 2010 di Helsinki, mereka membentuk kelompok kerja khusus untuk bicara bagaimana kota menyikapi ekologi. Lalu saya belajar dengan cepat, insya Allah mulai menyukai soal ini. Persoalannya waktu itu bahwa ekologi itu bukan hanya climate change dalam pengertian emisi karbon, tapi juga persoalan keterbatasan sumber daya alam. Jadi, the finitness of resources. Tapi sebetulnya itu tidak menjadi perhatian, dan ketika saya angkat itu malah menimbulkan kehebohan. Akhirnya saya mundur. Saya hanya akan membuat tiga bahasan saja. Satu, kota modern dan masalah dengan alam. Dengan cepat, saya rasa itu. Dua, pandangan baru tentang kota dan alam. Itu juga saya rasa bisa kita lewati dengan cepat. Dan yang ketiga ini, yang mungkin Dian sebut tadi berhubungan dengan buku yang sedang saya tulis. Masih dalam serpihan-serpihan. Dan sekaligus juga buat membawa teman-teman menjauhi Jakarta. Karena kita akan bicara kota-kota lain melalui hubungan antara kota dan lingkungan ini. Kita baru saja melewati pengantar. Sekarang kita memasuki bagian A, kota modern dan masalah dengan alam. Saya rasa topik ini kita bisa cepat, tapi memang tidak bisa dilewatkan. Karena kesadaran kita akan kerusakan alam tentu saja karena masalah dengan kota modern. Saya mulai dengan gambar ini yang menunjukkan suatu protes oleh orang-orang Belanda pada bulan Desember 1972. Yang menunjukkan bahwa sebetulnya orang Belanda tidak selalu bersepeda seperti kita kenal sejak tahun 80-an. Jadi sesudah Perang Dunia Kedua, mereka membangun kotanya besar-besaran dan mobil menjadi dominan. Akhir tahun 60-an baru terasa, banyak sekali orang meninggal dan mereka memprotes. Dan ini salah satu protes yang bersejarah di kawasan yang bernama Depeb di Amsterdam. Penjelasan tentang Depeb itu apa saya rasa tidak perlu terlalu panjang, kita lewati. Nah, saya mulai dengan gambar itu karena memang berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan masalah sub-urban sprawl. Yang saya rasa juga sekarang sudah menjadi wacana yang begitu umum, kita mengetahui banyak sekali persoalan muncul dari sub-urbanisasi ini. Bahwa biaya-biaya yang, atau kenikmatan-kenikmatan lain yang diperoleh dari tinggal di sub-urban itu sebetulnya tidak mencerminkan biaya yang sesungguhnya. Ini ada yang membuat poster ini bagus sekali, ada sumbernya di kanan bawah gitu ya. Persoalannya adalah, apa ini salah teknik perencanaan atau salah kapitalisme? Atau salah teknik perencanaan? Atau salah dalam ideologi? Selama ini orang mengatakan kesalahan dari perencanaan kota modern dimulai dari Le Corbusier, tapi sebetulnya sejak tahun 80-an orang melihat bahwa Le Corbusier hanya tidak sadar bahwa dia dikooptasi oleh kapitalisme, terutama kapitalisme yang bergerak di bidang kapitalisasi tanah. Lalu ada contoh-contoh yang disebut seperti London, sebetulnya London mau direncanakan bagaimanapun juga, yang menentukan adalah pemilik tanah. Dan pemilik tanahnya adalah para aristokrat yang sangat berkepentingan dengan kapitalisasi lahan, karena itu lahan menjadi bisnis. Saya rasa teman-teman perlu melanjutkan mempelajari soal ini, bahwa pertama, apakah sekolah-sekolah perencanaan kita menyadari itu? Kalau menyadari apakah dapat mengembangkan teknik-teknik lain untuk menghindari kesalahan yang sama? Nah, saya pikir teman-teman, saya lihat latar belakangnya juga pasti sudah memahami ini juga, jadi saya hanya lewat, hanya mau mengatakan bahwa persoalan perencanaan kota yang modern tidak lepas dari pengertian industrialisasi dan modernisasi. Yang tentu saja dimulai dari renesans, dengan pertumbuhan umum pengetahuan dan teknologi, lalu kemudian diawali dengan kapitalisme kolonial, dan kita mengetahui sebetulnya kalau mempelajari nanti di bagian berikut, bahwa kapitalisme kolonial itu juga akhirnya bergerak di bidang kapitalisasi lahan di tahap-tahap lanjutnya. Ini juga saya pikir hanya merangkum apa yang kita sudah tahu dan sudah menjadi wacana yang umum ya, bahwa unsur-unsur perencanaan kota yang modern itu bertumpu pada pemisahan fungsi tanah, dan itu yang melahirkan ideologi di bisnis property best use for best location, 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 lalu dibagi menjadi horizontal dan itu menyebabkan spekulasi lahan yang sangat berlebihan. Dominasi mobil sejak 1908, mengapa 1908? Karena 1908 Ford pertama kali menghasilkan mobil yang disebut mobil model T, yang menjadi masal. Dan ini salah satu sebab dari suburbanisasi Amerika kemudian diadopsi di berbagai tempat lain. Pemilik mobil pertama di Indonesia itu adalah Sunan Pakubwono 10, hanya untuk informasi. Tentu saja kemudian ada persoalan di penggunaan energi, lalu ukuran yang besar yang menyebabkan penyediaan infrastruktur sebetulnya menjadi bermasalah. Ukuran ini menjadi sangat penting misalnya untuk kota-kota yang dominan di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan lain sebagainya. Saya rasa modernisasi juga menimbulkan keberlimpahan produksi dan konsumsi baru. Ada hal-hal yang tadinya kita tidak terpikirkan untuk dikonsumsi sekarang menjadi mungkin, dan selalu berlimpah. Berlimpah menghasilkan sampah, sampah memerlukan tempat pembuahan sampah akhir, dan seterusnya. Tapi ada hal-hal yang bersifat melawan, Seperti misalnya gagasan tentang perumahan sosial itu muncul di Eropa sangat awal, di akhir abad 19, dan tumbuh dengan baik di awal abad 20, dan menyenangkannya bahwa sebetulnya di tanah kolonial pun di Indonesia, gagasan tentang perumahan sosial itu juga dibawa. Terutama kebetulan pada saat yang bersamaan ada orang bernama Thomas Carsten, ada orang bernama McLean Pong. Bandung terutama menjadi lahan percobaan yang sangat penting, karena Bandung itu di 2-3 masa pertama abad 20, tumbuh dengan pesat penduduknya. Sementara kota Jakarta dari tahun 19 sampai 1920-an itu pendudungnya bertambah 100%, Surabaya bertambah 135%, Semarang bertambah 80%, tapi Bandung itu bertambah 300% lebih. Sehingga masalah perumahan menjadi sangat riskan di Bandung waktu itu, karena itu banyak eksperimen. Dan jangan heran bahwa eksperimen McLean Pong waktu itu sudah sampai membangun rumah rakyat dengan bambu. Seluruhnya bambu. Rumah dia sendiri juga kalau menurut laporan dari Berlache yang mengunjungi beliau tahun 1923 terbuat dari bambu. Jadi bambu juga bukan hal yang baru, memang lalu sempat putus, kemudian dilanjutkan sampai sekarang. Nah, yang penting adalah bahwa bagaimanapun juga sudah ada kesadaran bahwa ada yang salah dengan pembangunan kota modern pada waktu itu, setidak-tidaknya dalam hal perumahan sosial ada usaha-usaha yang bersifat melawan. Angkutan umum versus kendaraan pribadi, ini kita di Jakarta atau di Indonesia itu masih masalah besar. Di Jakarta hal ini baru disadari di zaman Pak Sutyoso. Saya ingat Pak Sutyoso ketika memulai Transjakarta, bahkan ada orang yang sangat berpendidikan bertanya kepada saya, itu kenapa bus kok di jalur cepat katanya? Bukannya bus harus di jalur lambat. Ini orang berpendidikan S2 dari Amerika Serikat. Sekarang kita tidak memasarkan lagi karena memang sudah menjadi lazim, kita menjadi sadar, dan saya pikir lima tahun terakhir ada keberhasilan yang luar biasa dalam menyadarkan orang tentang pentingnya angkutan umum. Di banyak kota di Indonesia sebetulnya belum berhasil ya. Bahkan kalau Anda pergi ke Jogja, ke Bandung, ke Denpasar, itu angkutan umum masih sangat langka. Karena Denpasar baru tahun lalu membatalkan program Transbali-nya karena dianggap tidak sukses. Soal metafor ocean liner dari Le Corbusier yang terwujud dalam Unity Adaptation, itu menurut saya juga layak dibaca karena disitu suatu simbol anggapan bahwa kota berdiri sendiri, dan seterusnya. Nah, persoalannya dari modernisasi, industrialisasi adalah ada hal-hal yang tidak masuk hitungan yang kita sebut sekarang dalam istilah ekonomi dengan eksternalitas. Ada spesies yang punah, ada ekosistem yang rusak, sumber daya alam menipis, lepas dari persoalan emisi karbon, sebetulnya juga cadangan sumber daya alam itu menipis dan tidak dihitung. Jadi, teorinya kan kalau barang makin menipis, harga naik, tapi kita tahu ini tidak berlaku untuk barang-barang tambang. Karena yang dihitung dalam barang tambang bukan cadangannya menipis atau tidak, tapi produksinya meningkat atau turun. Padahal makin tinggi produksi, berarti harganya makin turun, sebenarnya cadangan di dalam alam makin berkurang. Artinya seharusnya harganya naik. Sekarang saja kita tahu bahwa harga minyak turun, bahkan sambil minus, bukan karena persoalan cadangan, tapi persoalan supply yang tidak terserah. Kemudian tentu saja perubahan iklim kita mulai sadari, banjir, panen gagal, dan sebagainya. Biaya kesehatan karena polusi, penyusutan aset yang juga tidak dihitung, aset dalam pengertian yang luas, bukan hanya barang modal seperti infrastruktur, tapi juga aset dalam pengertian sumber daya manusia, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Dan saya rasa yang penting sekali adalah dampak pada komunitas, yang di Amerika saya rasa disebut bangsa-bangsa pertama, the first people. Di Indonesia kita masih menyebutnya masyarakat adat atau masyarakat indijenis. Persoalannya adalah kalau dalam para ekonom yang masih beranggapan bahwa masih bisa kita hitung, ya tujuannya adalah bagaimana menghitung itu dalam modeling, dalam insentif, dalam CSR. Saya tidak punya cukup pengetahuan untuk mengatakan mana yang pasti bisa dan tidak, tapi inilah yang akan dipikirkan. Apakah memang semua ini masih bisa dihitung dalam sistem ekonomi yang sekarang, atau seluruh sistem ekonominya adalah yang harus diubah. Nah, pandangan, kesadaran baru ini muncul, saya rasa katakanlah sebetulnya sudah cukup lama, sejak 50 tahun terakhir, tapi memang saya pikir dalam 20 tahun terakhir ada intensitas yang meningkat ya. Jadi misalnya buku Rachel Carson itu tahun 1962, dia tulis, dia terbitkan, tapi tahun 1964 dia meninggal. Silent Spring adalah cerita tentang jahatnya, pesticida, dan lain-lain sebagainya dalam pertanian. Dan dalam pengertian, singkatnya itu kritik yang sangat keras terhadap yang disebut revolusi hijau. Kemudian sebetulnya ada Arne Nice, yang baru meninggal berapa tahun yang lalu. Kemudian baru kesadaran benar-benar menjadi seperti gawat ketika Bruntalan Commission melahirkan laporannya, ya, 1893. Tapi jangan lupa juga, teman-teman yang berda di bidang postkolonialisme, pasakolonialisme, sebetulnya juga mulai menyingkung persoalan lingkungan. Karena masyarakat-masyarakat adat yang terjajah selama ini tiba-tiba bangkit, bukan tiba-tiba sih, saya pikir, ya karena supresinya sudah sedikit terbuka, mereka tampil dan menunjukkan kerusakan di Amazon, di Kalimantan, dan sebagainya. Pemanasan bumi, hal yang mungkin karena popularitasnya menyebabkan pemanasan global menjadi sekarang kata-kata di dalam setiap rumah tangga, begitu, tapi para ahli kita lihat, para aktivis sebenarnya muncul sejak tahun 60-an, para hippies itu banyak sekali terinspirasi oleh Rachel Carson dan oleh Arne Nyes, sebetulnya. Rachel Carson itu sudah melahirkan gerakan pertanian organik tahun 60-an atau setidak-tidaknya awal tahun 70-an. Sementara kita baru heboh sekarang di Indonesia. Dan mungkin banyak tempat lain. Kesadaran tentang finite resources saya katakan tadi baru muncul. Tapi ini masih bergerak diam-diam sekali karena sebetulnya belum ditemukan, belum dipikirkan betul cara-cara untuk mengatasinya, kecuali, dan selain itu ada yang lebih mendesak, yaitu masalah depan kita adalah climate change. Tapi sebetulnya lepas dari climate change atau tidak, sumber daya alam tetap terbatas, tidak semua bisa diproduksi, diperbaharui. Misalnya kalau barang tambang, Anda pakai, Anda memang bisa reuse atau recycle, tapi sekian persen hilang. Jadi in the long run, akan habis, tapi kemudian kita bisa jawab kata-katanya menarkin, in the long run everybody dies. Jadi mungkin karena itu tidak terasa mendesak. Climate justice muncul, saya pikir 5 tahun terakhir, di pertemuan-pertemuan COP juga, karena persoalannya dampak dan kemampuan untuk menghadapi dampak climate change itu tidak merata ya. Dan celakanya makin miskin orang, makin berat itu menghadapinya. Dan makin berat juga untuk menyesuaikan diri. Kita tahu misalnya sebagian besar kaum miskin di Jakarta ada di pesisir, saya pikir juga mungkin di Semarang, dan itu yang akan paling berat mengalami. Nah, Carson ini saya ingin sedikit memperpanjang diskusi, karena begini, tahun 70-an, Orde Baru itu mulai memaksakan pesticida, herbicida, dan pengairan mekanik di Bali. Di Bali, di berbagai tempat itu dibangun pintu-pintu air dengan beton, dengan pintu yang dari besi, yang ada putarannya, dan sebagainya. Tapi kemudian untungnya itu diabaikan oleh orang Bali, banyak yang dibongkar, karena orang Bali membagi air simple sekali dalam cara subak itu. Hanya dengan sepotong kayu yang ditata, atau pakai bambu, atau pakai cuma tumpukan tanah, yang dibuka sebagian, dan itu dengan menggunakan ukuran lebar, dua jari, dan seterusnya. Sehingga kelihatannya memang mudah ditipu ya. Kalau Anda taruh batu, nutupin pintu air dari Bali yang cuma dari kayu, seolah-olah batu yang nggak sengaja jatuh di situ, tidak akan ketahuan. Tapi mengapa itu tidak dilakukan? Menurut Stephen Lansing itu, bagus sekali buku ini, dia mengatakan, ternyata rahasianya, pembagian air yang adil itu, menguntungkan semua orang. Bukan hanya yang dihulu, dan bukan hanya yang dihilir. Selama ini kan kita pikir, tragedi of the common terjadi, kalau orang hulu bilang, saya ambil air sebanyak-banyaknya, saya nggak peduli yang dibawa. Itu tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi, maka panen yang dihilir, akan jauh terlambat, dan itu akan menimbulkan hama. Hamanya akan berpindah-pindah, oh, habis dihulu, dia pindah ke hilir, dan seterusnya. Tapi kalau panen itu berlangsung hampir bersamaan, dengan jarak waktu yang sedikit, maka hamanya tidak sempat. Tidak sempat berpindah-pindah. Jadi dia kalah cepat, kalah banyak. Nah ini oleh orang Bali, selama berabad-abad, mereka menemukan rumusan yang tepat, waktu yang tepat. Jadi, tragedi of the common tidak terjadi dalam hal air. Karena yang dihulu maupun dihilir, berkepentingan bahwa panen terjadi pada waktu yang hampir bersama. Itu pentingnya. Tapi sekarang Bali kembali ke situ, cuma tinggal 70 ribu hektare sawah subak. Dan selebihnya tidak. Arne Nais, saya tidak berpanjang lebar, cuma bercerita bahwa Arne Nais ini seorang aktivis yang ditangkap tahun 60-an, bayangkan 60-an, saya pikir 60-an akhir. Bayangkan pemerintah Norwegia itu masih menangkap orang yang protes karena menentang kapitalisme. yang sekarang terjadi lagi, beberapa minggu lalu ada teman yang ditangkap, bukan? Ada mahasiswa karena dituduh mengeritik kapitalisme, katanya. Arne Nais ditangkap pada saatnya, untuk alasan yang sama tahun 60-an. Delapan poin deep ecology, salah satu pemikiran Arne Nais yang sangat penting, bahwa semua unsur di alam punya makna, lepas dari berguna atau tidak pada manusia. Dan ini yang menjadi dasar dari adagium dalam banyak bidang, termasuk ilmu hukum, yang mengatakan, kalau Anda ragu-ragu, jangan berbuat sesuatu. Atau kalau Anda ragu-ragu, ambillah sikap yang berpihak kepada alam, indubio pro natura. Itu sangat berasal dari ekologinya Arne Nais. Di bidang perkotaan, Jane Jacobs mengeritik modernisme lebih dari atas dasar heritage, atas dasar komunitas, interaksi sosial, yang waktu itu hampir dirusak. oleh Robert Moses dengan membangun begitu banyak jalan. Ini juga hal-hal yang teman-teman bisa membaca sendiri. Saya rasa tidak ada hambatan untuk hal ini. Yang saya ingin sampaikan, perkembangan seperti ini. Bahwa suara-suara dari akar rumput tentang alam itu berkembang sekarang. Dan ini menjadi kritik yang sangat penting dan seharusnya betul-betul ditumbuhkan, disuburkan. seorang teman mengatakan, jangan kita menggunakan istilah kearifan lokal. Karena istilah kearifan lokal itu merendahkan. Seolah-olah belum apa-apa mau mengatakan, ah itu kan lokal. Lokal artinya tidak bisa diuniversalkan. Dia menggunakan, ya kita pakai aja istilah pengetahuan akar rumput yang barangkali bisa universalizable. istilah universalizable ini berasal dari Paul Ricoeur, yang kemudian dipakai oleh Muhammad Arkun, yang mengatakan dalam semua kebenaran, ajaran, ada hal-hal yang bisa diuniversalkan. Jadi jangan terlalu cepat disebut, ah itu lokal. Ini saya rasa penting sekali. Pada saat yang sama kita tahu banyak komunitas yang meluas, berganda dalam segala bidang. bukan hanya bidang, tapi juga yang bersifat teritorial, dan dalam masyarakat Indonesia masih banyak sekali, bersama dengan first peoples di Amerika dan lain-lain ya. Kita punya orang Dayak, punya orang Baduy, punya orang yang di Sulawesi Selatan, saya lupa namanya juga, sebetulnya orang-orang kendeng, yang sangat dekat dengan alam, karena mereka bekerja langsung dengan alam, mereka merasakan betul denyut nandinya. Nah, sebetulnya dalam bidang kota Lestari juga mulai berkembang pemikiran-pemikiran seperti metabolisme. Jadi, misalnya dalam perkotaan ini yang kemudian kami bahas waktu di Helsinki lalu menjadi bagian dari laporan kepada IPCC, bagaimana membebaskan pertumbuhan dari masukan-masukan yang bersifat tidak perbarukan. Itu pertanyaan yang besar, sebagian bisa, tapi masih ada glitches hal-hal yang belum selesai dijawab. Saya rasa ini istilah-istilah yang banyak sekali beredar sekarang yang juga bisa menjadi kata kunci buat teman-teman mencari lebih lanjut. circular economy, circular farming, sudah mulai banyak dipraktekkan dalam 100% atau tidak. Misalnya di Lampung ada perkebunan nanas yang juga sekaligus peternakan sapi. Jadi nanas dihasilkan, sampahnya nanasnya dikalengkan, sampahnya menjadi makanan sapi, kemudian juga ada peternakan ayam, dan seterusnya. Jadi, ada jawaban-jawaban yang mungkin. Pertanyaannya, apakah transisi mungkin? Minggu lalu, kami satu kelompok kecil berdiskusi dengan beberapa ekonom dan juga aktivis lingkungan mengatakan, ternyata sekarang beberapa negara maju mulai membebaskan transfer teknologi. Bukan yang generasi ketiga, sekarang kan berlaku ya, kalau teknologi baru nggak akan dilepas ke negara sedang berkembang, tapi yang generasi kedua atau ketiga ketika mereka sudah melakukan cukup kapitalisasi. Tapi sekarang negara-negara seperti Korea Selatan, Amerika, dan beberapa Eropa seperti Jerman, itu mulai dengan senang hati melepaskan teknologi generasi pertama mereka selama untuk kepentingan transisi menuju ke kluster. Jadi, there are hopes. Tapi kita tahu kepemimpin dan komitmen penting, ini salah satu masalah di Indonesia karena ada rencana yang bagus tentang menghutankan kembali dan seterusnya, mengelola sawit dan seterusnya dengan baik, tapi tidak terjadi karena persoalan yang non-sektoral ini dibebankan hanya pada kementerian yang bersebat sektoral. Jadi, Dewan Perubahan Iklim sudah tidak ada, jadi praktis tidak ada koordinasi yang cukup. hasilnya bukan saja kita tidak efisien, tapi juga tentu saja emisi karbon yang tinggi. Kelapa sawit kita itu bukan saja emisinya tinggi, tapi juga efisensinya rendah. Dia itu mungkin cuma separoh efisiensi produktivitasnya dibandingin dengan Malaysia. Sementara ekonomi kita secara keseluruhan itu sangat intensif karbon. mungkin paling tinggi. Masih lebih tinggi dari Cina, masih lebih tinggi dari India, masih lebih tinggi dari Filipina, atau negara-negara Asia atau negara lain. Intensitas karbon itu artinya jumlah emisi karbon yang dikeluarkan per GDP, sekian juta dolar per tiap juta dolar. Itu sangat tinggi. Mas Marco, 15 menit lagi. Ya. Kemudian kita juga bisa bertanya, bisakah produksi atau konsumsi yang tidak menyebabkan hal-hal demikian. Kepunahan spesies, menipisnya sumber daya alam, dampak di masa depan, penyusutan aset, dan sebagainya. Ekonomi yang ekologis, dengan kata lain. Ini masih juga pertanyaan besar, saya anjurkan betul untuk dipelajari terus, karena belum selesai. Atau sebaliknya, karena sekarang dianggap kita kalau cuma tidak menimbulkan karbon aja sih nggak cukup, karena kita harus memulihkan lingkungan. Ini yang pertanyaan besar, bagaimana ekonomi kita harus menghitung reinvestasi untuk pemulihan lingkungan. Karena kenyataannya kita masih begini, pertumbuhan kita masih sangat berat membebani lingkungan. Nah, kesalahannya itu juga mulainya dari sini. kita akan dulu akrab sekali dengan istilah ini. Yang namanya pembangunan berkelanjutan itu seolah-olah adalah interseksi dari alam, manusia, dan ekonomi. Kemudian pembangunan ditaruhkan, digambarkan di satu lengan, di lengan lainnya bumi. Kesalahan mendasar dari kedua hal ini adalah bahwa tidak mungkin ada ekonomi dan masyarakat di luar lingkungan. Kita tetap berpijak pada bumi dan tidak mungkin gambar-gambar seperti ini seharusnya berlaku. Nah, menariknya tahun 2014 orang sudah mulai pindah begini bahwa ekonomi harus terletak di dalam dunia masyarakat dan dunia masyarakat harus terletak di dalam ekologi. Ini yang disebut skema mata sapi, telur mata sapi. Kalau kita terjemahkan barangkali dalam sistem ekonomi makro barangkali seperti ini, saya beranggapan bahwa bahwa ada suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan itu tidak bisa dibiarkan kepada pasar, tapi kalau itu sudah terpenuhi barangkali desires atau eksploitasi itu bisa bersifat kapitalistik tapi tetap dibatasi dalam suatu eksploitation limit dan harus menyisakan suatu layer buffer sehingga tidak merusak lingkungan bahkan memulihkan. ini sebetulnya dalam perumahan dilakukan oleh Singapura. Perumahan dianggap kebutuhan dasar sampai 97% penduduk punya dunian baru kemudian kapitalisasi tanah dan bangunan diizinkan di sekitar pertengahan tahun 90-an. Apakah ekonomi kita bisa di Indonesia demikian? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, saya pikir semuanya juga tetap diletakkan dalam konteks ini bahwa kita harus punya solidaritas antar generasi dan antar spesies itu. Ternyata kata Einstein bahwa tanpa lebah Homo sapiens hanya sanggup bertahan 5 tahun. Tapi sebenarnya bukan hanya lebah tapi juga karang, koral, kemudian saya sengaja gambar ibu hamil karena ibu hamil ini sudah mencerminkan dua generasi. Generasi berikut selalu penting juga untuk diingat kota selalu terletak di tengah-tengah antara gunung dan air itu. Karena itu dia sebetulnya harus memulihkan hulu dan mengurangi dampak kehilir. Saya mengutip kata-kata Ki Padma Susastra murid dari Rangga Warsita wartawan pertama Indonesia yang kebetulan cucunya atau cicitnya saya kenal yang mengatakan begini Kula Niki Tiang Martika Lan Marsudi atau dibunyikan secara Jawa Kula Niki Tiang Martiko Lan Marsudi Saya ini orang merdeka tapi orang yang sudian sudian itu artinya I'm reaching out I'm open artinya saya pikir ini mendamaikan antara individualisme manusia dengan kehidupan terhadap alam dan masyarakat luas. Nah saya dengan beberapa teman mencoba ini kalau diterapkan dalam ekonomi kita gimana ya kira-kiranya katakan ini kan chart ekonomi klasik jadi kalau ada agregat demand maka agregat demand akan berusaha dipenuhi oleh agregat supply tapi bedanya di sini adalah kalau kita mengekup demand basic itu minimal makanya supply tidak bisa turun ke bawah dia harus minimal di sini dan itu karena itu peran negara supaya supply tidak turun karena harga turun tapi dia harus memenuhi kebutuhan minimal lalu di situ LSA long range agregat supply menjadi terlalu teknis tapi yang tidak boleh lupa adalah ecological limit tadi jadi supply tidak bisa melebihi ini jadi ini yang harus dijaga kalau agregat supply meningkat karena mungkin kita merasa lebih makmur tetap supply harus mengikuti itu dan tetap limitnya adalah ecological limit nah ini barangkali bisa dilanjutkan menjadi model untuk ekonomi makro kita ini karena tinggal 10 menit saya akan cepat ini salah satu cara melihat kalau kita meletak manusia di tengah ini ada istilah Bali yang menarik yang menyebut bahwa manusia yang paling niste atau niste ning niste itu adalah manusia yang cuman mencelup dan mengeruk mencelup itu mencematkan mengeruk itu mengambil sangat visual ilustrasinya kalau kita bayangkan pertambangan karena manusia selalu terletak di antara hulu sumber segala hal dengan hilir pembuangan segala hal kita kota bisa agak kehulu bisa agak kehilir tapi dalam pemanfaatannya kita bisa bersifat individual tapi juga bisa bersifat kolektif disitu saya rasa kita perlu mengendalikan diri dalam ruang supaya ada investasi kehulu ada kehati-hatian terhadap hilir ada pemanfaatan kolektif untuk kebutuhan dasar ada kebutuhan perorangan yang dapat saja dipenuhi selama dalam batas-batas lingkungan ini saya mau lewat saja ini saya menggunakan cara orang Bali Dewata Nawasanga untuk menganalisa bagaimana kota yang Lestari bisa dipikirkan atau tindakan-tindakan bisa dirancang untuknya teman-teman yang mungkin sudah kenal dengan Dewata Nawasanga orang Bali membagi sembilan ruang orang Jawa juga sebetulnya karena filsafat ini datang dari Jawa Timur dari masa Majapahit bahwa kita perlu visi kita perlu tadi itu ekonomi alit mikro dan makro kemudian bagaimana jangka pendek versus jangka panjang harus didamaikan gitu dalam pengertian ya jangan merusak hilir gitu dan tetap memperhatikan ekonomi makro yang harus mengacu pada suatu visi visi ini seharusnya juga menyebabkan kita melakukan reinvestasi kepada hulu dan kepada hilir kita harus hati-hati yang saya ingin tekankan adalah bahwa peran individual agensi dari orang per orang itu penting dan seringkali dirupakan karena kita seringkali mengeritik negara dan mengeritik pasar kita lupa bahwa pasar dan negara adalah sebetulnya alat untuk memenuhi kebutuhan manusia dan saya pikir ini empat sudut ini saya saya berikan untuk apa yang dapat dilakukan oleh tiap individu nah bagian C ini bagian akhir kita adalah salah satu cara menurut saya yang menarik untuk mempelajari kota adalah melihat bagaimana kedudukan non-homo sapiens di dalam kota hewan buah komoditas bahkan batik dan bunga sebelumnya memang mungkin ada pertanyaan soal urbanisasi dan wabah kita ini yang sedang berlangsung dan saya rasa tidak berpanjang-panjang sudah ada studi yang menunjukkan memang ada hubungannya dengan urbanisasi karena urbanisasi merusak wildlife mendekatkan manusia dengan hewan sehingga pertindahan virus dari hewan ke manusia menjadi lebih mudah gitu tapi juga saya pikir kajian-kajian yang mulai dilakukan rujak menunjukkan bahwa kawasan padat itu kalau sudah kemasukan akan menyebar lebih cepat kita mulai alami sekarang ada kajian tentang asrama pekerja migran di Singapura dan itu bisa terjadi di kawasan-kawasan padat kita di kampung-kampung keadaan terakhir di Jakarta aku apa kasus positif baru seolah-olah menurun tapi saya tiap hari mengikuti data ini saya selalu dak-dik-dik kita masih belum bisa mengambil kesimpulan kalau kita lihat di ujung ini sesudah turun seminggu ini tiba-tiba naik lagi dikit dan saya gak tahu hari ini naik lagi gak ke sana juga soal angka kematian kita tahu ini yang dilaporkan meninggal karena COVID positif itu 15 tapi kita tahu pada saat yang bersama orang yang meninggal yang diperlakukan dengan protokol pemakaman COVID itu ada 45 jadi sebagian dari mereka ini belum dapat diketahui positif COVID atau tidak tapi ini berarti angka yang benar yang meninggal karena COVID kira-kira antara 15 sampai 45 pada April 24 mungkin juga pada hari-hari nah hewan kesayangan ini menarik karena saya pikir orang yang senang hewan menemukan masalah bagaimana mengurus hewan mereka orang yang tidak senang hewan mengalami masalah bagaimana supaya hewan-hewannya tidak mengganggu diri persoalannya memang ketika kita membawa hewan kesayangan hewan kesayangan adalah terjemahan resmi dari para dokter hewan untuk pet bahwa ketika kita memelihara hewan di dalam rumah kita itu berarti sebetulnya kita bukan saja menjadikan hewan itu anggota rumah tangga kita tapi dia juga menjadi anggota masyarakat manusia di perkotaan karena itu sebetulnya perlu ada pengaturan dan sebagainya dan kita tahu orang belajar terus tentang saya lagi mempelajari Surakarta ini di Surakarta ada satu klinik hewan kesayangan itu meningkat luar biasa mereka mulai tahun 2011 dengan dua dokter dua staff sekarang mereka sudah punya enam dokter empat staff dan sebetulnya tahun lalu ingin bertambah tapi belum menemukan tempat yang benar kucing meningkat anjing menurun berbagai macam sebab karena kucing dianggap lebih muda kecil tidak makan tempat tapi tentu saja ada faktor agama dalam Islam sebagian menafsirkan anjing tidak baik kucing adalah sahabat nabi karena itu lebih banyak dipelihara tapi jangan lupa banyak sekali juga orang memelihara hewan-hewan eksotik ular flying fox iguana kuda bahkan di Solo ada orang memelihara harimau teman saya dokter hewan di Surakarta pernah membantu melahirkan bayi harimau bayangkan sekali itu dia tidak mau lagi jadi ada kegilaan-kegilaan seperti ini bagi yang suka tentu tidak gila tapi maksud saya aneh lah gitu ya memeliharakan hewan-hewan yang aneh di dalam kota tapi poinnya adalah bagaimana ini bisa hidup bersama dengan masyarakat manusia dengan baik ini bukti lain bahwa jumlahnya memang meningkat Indonesia dianggap pasar sangat potensial untuk hewan peliharaan hewan pesayangan tahun lalu pernah ada operasi untuk menangkap kucing dan mensterilkan tapi karena caranya tidak benar orang protes lalu dihentikan tapi kemudian ini kumparan membuat proyeksi kalau dibiarkan ini jumlah kucing akan meningkat pesat sekali dan kita tidak tahu bagaimana mengatasinya nanti nah tapi hewan yang ada di kota ini bukan hanya peliharaan atau pet atau kesayangan tapi juga ternak kita bisa lihat ini di Jakarta ini di dalam Jakarta orang memelihara sapi potong memelihara sapi perah dan seterusnya kuda saya tidak tahu kenapa kuda ini meningkat banyak sekali tapi yang jelas ayam pedaging itu rupanya sudah berhenti tahun 2013 saya pikir ini ada aturan yang melarang itik juga kelihatan dilarang tapi kemudian muncul lagi di tahun 2018 lalu domba naik kambing turun sepertinya sapi perah turun jumlah kuda naik saya tidak mengerti apakah kuda dimakan atau memang karena makin banyak orang kaya yang punya hobi memelihara kuda ini studi di Kanada saya lewat saya pikir tantangannya adalah ya tadi itu bahwa memelihara hewan kesayangan itu artinya memanusiakan hewan membawa hewan ke dalam masyarakat manusia dan karena itu perlu pengantin buah itu saya lewatkan karena waktunya tinggal dikit ya tapi melalui buah melalui buah itu kita bisa melihat hubungan kota dengan berbagai kawasan hinterland dan sejauh apa misalnya buah di pasar gede di Solo itu datang sejauh dari Medan sejauh dari Sulawesi dan tentu saja dari Banyuwangi dan lain-lain pasar bunga di Rawabelong Jakarta dulu mengimport tidak mengimport bunga karena menanam bunga tapi kemudian mengimport bunga makin lama makin jauh tadinya cuma sampai ke Bandung Lembang tapi kemudian juga sekarang sampai ke Malang nah ini kutipan yang menarik dari Rafles yang menjawab banyak sekali pertanyaan saya karena saya mengetahui beberapa kota di Indonesia di abad ke 15, 16, 17 itu tumbuh benar-benar bahkan lahir karena hasil bumi jadi misalnya Banjarmasin itu karena lada yang meledak karena ketika tahun 15-11 Pelabuhan Melaka dikuasai Portugis maka banyak orang lari mencari lada ke Banjarmasin ke Makassar jadi Banjarmasin kemudian juga sebetulnya Aceh itu hidup dari hasil bumi dari Banjarmasin tapi bulan lalu saya ke Banjarmasin ternyata tidak ada masakan apapun dari Banjarmasin yang menggunakan lada sebagai bahan pokok ternyata Rafles sudah mencatatnya begini dia bilang dia bilang memang orang Melayu tidak menggunakan lada untuk masakannya tapi lebih menggunakan cabai lombok dan belacang belacang jadi Banda Aceh Banjarmasin Bandung Medan sebenarnya juga hidup dari hasil bumi Bandung itu besar karena teh dan kopi kalau teman-teman mungkin pernah membaca teknisi Hoksule terbandung yang kemudian menjadi ITB itu didirikan antara lain oleh Boska Boska itu kaya raya karena perkebunan teh di Malabar dan dia adalah sepupu dari arsitek besar Berlache yang pada tahun 23 mengunjungi beliau dan dia menyumbangkan tentu saja tropong bintang Boska jadi TH Bandung itu didirikan swasta 4 tahun diurus swasta baru tahun 1924 diserahkan kepada pemerintah Hidia Belanda jadi kota-kota ini punya basis hasil bumi nah yang menjadi persoalan adalah sebetulnya ekonomi kita belum berubah sampai sekarang ekonomi Indonesia itu tergantung pada ekspor hasil bumi atau hasil lainnya berupa bahan mentah istilahnya palu gada apa lo mau kita ada kita terombang ambing sekarang tentu saya sawit tapi kita hampir tidak berhasil mengembangkan industri yang lebih ke hilir kita lebih senang dan memang lebih mudah mengekspor bahan mentah karena itu industrialisasi kita ada penelitian dari Pak Awalil itu turun selama 10 tahun yang lalu jadi kontribusi industri pengolahan dan industri lain-lain itu turun selama 10 tahun terakhir jadi itu yang disebut kegagalan industri atau deindustrialisasi yang kepagian nah soal penun ini mungkin kita lewat 2-3 menit ya Dianya untuk ini sebagai terakhir batik ini mengapa saya mau ngatakan batik karena batik itu sangat tergantung pada alam sebetulnya ini studi dari Rens Heringa pada tahun 76 menemukan batik tuban ini menarik sekali karena selama ini orang mengetahui orang Jawa itu hanya membuat batik jadi pola dihasilkan dari melukis ya dengan lilit tapi ternyata di tuban ditemukan juga pola yang dibentuk dari menenun tanpa dilukis dan di batik tuban itu ditemukan bagaimana cara orang Jawa juga menata ruang dan dihubungkan dengan seluruh aspek kehidupan termasuk kain jadi di kecamatan Krek itu ada 5 desa ada yang di tengah ada yang di utara timur selatan barat masing-masing hanya menghasilkan batik dengan warna dominan dan pola tertentu jadi ada spesialisasi dalam ruang kita tahu orang Jawa mengatur ruang dalam 5 arah itu utara timur selatan barat dan tengah di tengah ini misalnya pencelupan batik dilakukan dan sebagainya sehingga dengan demikian dia sebetulnya mensentralisasi mensentralisasi pencemaran di pusat sehingga pengendaliannya lebih mudah di desa-desa di arah-arah lainnya hanya membatik tapi tidak mencelup dan tidak mencuci sesudah melumerkan batiknya melumerkan lilin ini contoh yang kiri ini memang penunan mereka menanam kapas sampai sekarang masih lalu memang membatik yang sebelah kiri tapi yang sebelah kanan ini adalah alami warna kapasnya alami putih dan coklat coklatnya sebenarnya ada tiga macam coklat muda coklat sedeng coklat tua ini tanpa pewarna sama sekali kecuali yang garis-garis biru ini warna indigo dan ini masih ada di tuban jadi batik dan tata ruang tapi juga sebetulnya bahannya kan sepenuhnya tergantung alam kapasnya ditanam di situ kemudian bahan pewarna digunakan juga tumbuh di situ nah yang lebih menarik sebetulnya adalah nanti tentang lasem soal mengapa menurut saya di sini di tuban dan lasem itu baik sebenarnya karena pegunungan kendeng yang airnya banyak mengandung kapur kapur adalah bahan yang baik untuk melakukan fiksasi terhadap warna tentu saja hutan di kendeng menghasilkan lebah menghasilkan lilin untuk membuat batik orang 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 tuban menggambarkan ini indah sekali Dewi Ninitowo Ninitowo itu sekarang dipakai nama penari Ninitowo adalah seorang Dewi yang memintal benang di kurinya di pulang dan dia mengirimkannya ke manusia sebagai cahaya rembulat keren kan batik lasem kan kita tahu terkenal merah seolah-olah karena dia Cina kan lasem itu dibangun oleh orang-orang Cina dari abad ke-13 saya tanya ke sana orang bilang sebetulnya karena tergantung alamnya karena di lasem itu di sebelah timurnya masih ada bukit namanya bukit lasem dan disitu orang masih menanam pohon jati daun dan akar pohon jati adalah sumber warna merah kemudian karena airnya juga dari kendeng mereka menggunakan air berkapur sebagai fixer yang baik untuk warna merah jadi kita bisa mengatakan batik lasem adalah hasil mungkin secara budaya memang orang Cina peka terhadap warna merah tapi alam mendukung mereka untuk menghasilkan warna yang baik menjelang penutup jadi tadi saya mau bilang ya inilah hubungan antara alam dengan apa yang kita sebut industri kreatif dan sebetulnya hubungannya sangat erat akhirnya ini saya ragu ini untuk dilanjutkan atau tidak karena nanti teman-teman akan mendapatkan hal yang panjang lebar tentang mobilitas Transjakarta dari pejabat direktur Transjakarta tapi saya mau mengangkat ini saja bahwa ada pola yang dapat dijelaskan setiap penyimpangan dan pola ada korelasi dan sebagainya persoalannya adalah bagaimana transportasi atau mobilitas yang menjangkau makin luas itu akan membuat manusia makin dominan terhadap alam sekitarnya dulu kami membuat green map yang kami tempel di halte-halte Transjakarta tahun 2005 saya rasa untuk mengingatkan orang masih ada alam sepanjang jalan dan waktu itu Transjakarta belum populer sehingga kita pikir kita bisa membantu popularitasnya bahkan di menteng itu banyak sekali burung burung hancu nah jangkauan dari Transjakarta sekarang begitu meluas dan ini adalah gambaran terakhir sampai tadi pagi ini saya masih mendapat data kita lihat karena pembatasan sosial berskala besar pembatasan Transjakarta menurun menyebabkan penurunan penumpang tapi sebetulnya yang normal ini normal sebelum ada pembatasan sebelah kiri kemudian ada normal sesudah COVID hampir sama polanya hari Senin paling tinggi turun sampai hari Kamis Jumat naik weekend lalu hari Minggu Sabtu dan Minggu turun sama seperti yang yang Minggu yang udah normal COVID yang lainnya tidak normal pengurangan pertama disuruh dibatalkan oleh Presiden karena itu di hari Senin hari Selasa naik lagi tapi kemudian di Minggu berikutnya ini pengurangan kedua tapi hari Rebu itu hari Raya Nyepi kemudian ini yang normal betul hampir sama polanya dengan Minggu sebelum pembatasan turun sampai Kamis Jumat naik Sabtu Minggu turun kemudian ini Jumat tidak normal karena ada Jumat Agung dan selalu Kamis sebelum Jumat libur itu banyak sekali penggunaan penumpang Transjakarta sama dengan di Minggu yang lalu ketika hari Kamis sebelum satu Ramadhan itu meningkat tapi pada Ramadhan turun nah sekarang ini kita kita turun gitu ini Senin terendah dibanding Senin-Senin sebelumnya dan kita berharap bisa turun terus tapi kita tidak bisa memastikan itu pada saat ini akhirnya inilah penutupnya jadi kajian perkotaan hubungan dengan alam kita berusaha memahami denyut kehidupan kota seutupu mungkin dengan memanfaatkan segala disiplin dan data dalam hal ini saya menggunakan kajian-kajian yang terkait lingkungan terkait unsur-unsur bukan homo sapiens dan itu ternyata berguna juga untuk melihat bagaimana kota berkembang bagaimana masyarakatnya berkembang tadi kita lihat kucing pet dengan kelas menengah yang meningkat dan seterusnya bagi saya cita-cita kita mungkin ada disini kota dan ekologi adalah menemukan kembali Firdaus ketiga Firdaus pertama itu alam Firdaus kedua itu kota kita tahu kota salah bisakah kita mencari damai ini ada tulisan yang saya buat untuk majalah teologi ini maaf majalahnya teologi konsilium ada dalam bahasa inggris bahasa itali spanyol dan jerman bisa dilihat di website di blog saya tantangan kita pasca COVID adalah keadilan interaksi sosial baru kemudian renungan ulang tentang ekonomi dan lingkungan saya rasa ini terakhirnya banyak terima kasih sekian oke terima kasih mas Marco untuk sudah berbagi pengetahuan tentang relasi alam dan ekologi mungkin nanti yang menarik adalah tiga tantangan terakhir tadi itu ya keadilan saya tidak nyatakan lagi tantangan COVID ke depan itu kita bisa ulas lagi tapi seperti mas Marco lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan terkait paparan mas Marco mungkin mas Marco bisa sambil lihat sambil mendengarkan presentasi berikutnya kita akan dengar dari Bosman Batubara kandidat PhD dari UNESCO IEC DELF beliau akan maafakan tentang ekstraksi near south relasi near south di Indonesia gitu kan Bosman ya ada dua presentasi sebetulnya yang dia siapkan tapi beliau memilih yang kedua silahkan Bosman terima kasih Dian selamat pagi siang teman-teman semuanya seperti yang dibilang Dian saya punya dua slide tapi saya pikir yang paling relevan adalah tentang urbanisasi near south urbanisasi ini satu draft yang masih digarap terus bersama banyak teman-teman yang kedua adalah soal arah koproduksi ruang sejak COVID-19 yang saya bayangkan yang saya peroleh dari diskusi-diskusi di banyak tempat kalau sempat nanti saya lanjut tapi kalau nggak sempat saya pikir saya fokus di universal urbanisasi saja begitu ya Dian ya screennya udah kelihatan ya teman-teman sudah mungkin bisa dimaksimasi yang bagian kanannya dihilangkan itu TPDF kan ya begini ya ya ini fakta-fakta terakhir kira-kira kenapa ini bisa terjadi saya mulai dari COVID saya kontekstualisasikan sedikit biar biar hubung dengan apa yang sedang terjadi sekarang di Jawa Tengah kami punya satu aliansi namanya KUBAR Koalisi Rakyat Bantu Rakyat itu kumpulan dari beberapa organisasi yang saya pikir sudah ada di sekitar 35 kabupaten kota di Jawa Tengah sekarang orang-orangnya kami mencatat KUBAR itu mengeluarkan rilis sekitar tanggal 14 April yang lalu yang kami sebut dengan rilis ke-6 judulnya Mudi atau Menungsi kami mencatat ada kedatangan 600 ribu orang lebih di desa-desa di Jawa Tengah terutama pedesaannya sejak 26 Mart sampai eh 14 April 2020 mayoritas mereka datang dari Jabodetabek dan mayoritas dari mereka yang datang itu bekerja di apa yang disebut sektor informal dan pabrik saya memaknai sektor informal sebagai sektor yang tidak punya izin dari negara dan karena itu tidak membayar pajak saya pikir dari sekian banyak literatur tentang sektor informal saya melihat intinya itu saja dia tidak punya izin dan tidak membayar pajak dan karena itu logika formalitas dari negara mengarahkan dia mencoba mendisiplinkan dia untuk menjadi formal punya izin dan kemudian banyak pajak ada banyak contoh termasuk pendudukan-pendudukan di Bantaran Kali di Jakarta di Kudus satu survei dari teman-teman Anima Mundi 80-an persen para pendatang atau pengungsi yang baru datang ke Jawa Tengah itu berasal dari Jabodetabek kami menyebutnya pengungsi jadi tidak masuk ke perdebatan pulang kampung atau mudik itu langsung saja pengungsi karena emang situasinya orang lari dari penyakit wabah COVID dalam hal ini dan juga mungkin karena tekanan ekonomi itu konteks atau fakta yang sedang terjadi sekarang dan saya berharap saya bisa menyambungkannya dengan riset lama tadi yang sudah dipoles barangkali selama dua tahun terakhir tahun lalu saya bersama banyak orang mengerjakan ini ada Michelle ada Margaret ada Ips dan Ari Ari itu kalau teman-teman yang familiar di Jakarta dia dulu seingat saya bagian dari Apling atau UPC sepertinya sekarang Jala kenapa kami sebut Nirsa untuk bodhisis ini ini satu frase yang diambil dari Abdul Malik Simon saya pikir Abdul Malik saya tetap seorang pencatat yang sangat baik soal Jakarta saya suka kere-kere dan saya rekomendasikan juga kepada teman-teman untuk baca Abdul Malik Simon karena memang saya merasa dia bisa menjelaskan Jakarta mendekati apa yang saya alami misalnya jadi terasa semakin dekat meskipun belum benar-benar kena di beberapa titik dia bilang Nirsa adalah satu kategorisasi untuk mendeskripsikan kota-kota di apa yang selama ini disebut Global South atau Selatan dan biasanya kategorisasi ini menuntut agar kota-kota di Selatan itu meniru kota-kota di Utara di negara-negara yang sudah maju tapi dia tambah Nirsa karena dia tidak dia bilang dia tidak melihat kota-kota itu seharusnya mengarah ke seperti kota-kota di Utara itu tapi tetap tidak bisa keluar dari kerangka pembangunan yang sudah ada di kota-kota di Utara itu makanya dia sebut Nirsa dan kami ambil satu frase ini dan untuk bercerita tentang urbanisasi di Jakarta kami mencoba kami mencoba kami mencoba connecting urban addiction to rural land disposition terutama di sejak Orde Baru sampai sekarang dalam kasus Indonesia jadi menyembuhkan pengusuran di kota-kota dan perampasan-perampasan tanah di di kawasan pedesaan saya berisik Jakarta soal banjir jadi karena itu teks ini di 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 konteks banjir Jakarta beberapa poin sebagai latar belakang kenapa ini perlu dilakukan ya tentu saja ini sebelum COVID banyak datanya kehidupan di di Jakarta kalau kami lihat semakin parah misalnya dalam hal ambesan perubahan iklim dan juga orang-orang yang tinggal di bantaran kali itu juga menjadi target dari pembangunan infrastruktur di mana mereka digusur ada kampung pulau atau bukit duri dan alasan utamanya adalah misalnya kawasan-kawasan itu mengurangi the big kalis berjeliwung sehingga mereka harus dibersihkan itu yang keluar dalam retorika proyek pembangunan tapi kalian melihat itu sebagai satu praktik spasial yang tidak adil atau sosio-spasial dalam hal ini saya lebih suka menggunakan sosio-spasial karena ada sosialnya dalam dalam ruang itu karena di saat yang sama kita tahu ada banyak vila di puncak yang tidak digusur ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap rencana umum tata ruang mendekai di masa lalu yang sebenarnya misalnya itu adalah ruang untuk rutan kota atau ruang terbuka hijau tapi kemudian banyak developer yang mengembangkan itu menjadi rumah mewah hotel, mal dan macam-macam itu pada saat yang sama mereka tidak digusur yang di target adalah orang-orang di bantaran kali dengan retorika mereka bersempit badan kali ini yang saya maksud dengan tidak adilan sosio-spasial itu karena tempat-tempat lain di puncak ataupun lahan-lahan yang dikonversi oleh para developer besar itu kalau kita berbicara tentang neraca air Jakarta secara keluruhan pada dasarnya juga berkontribusi terhadap peristiwa-peristiwa banjir itu jadi dengan demikian saya akan mencoba menghubungkan presentasi ini karena saya tidak sendiri pengusuran-pengusuran di Jakarta dimana pengundinya ada beberapa yang merupakan pindahan dari desa ke kota setidaknya itu yang kami dapat berdasarkan wawancara yang ARI dan saya lakukan kalau tidak salah sekitar tahun 2016 bagaimana secara teoritis kita bisa menghubungkan keduanya dan dari hubungan itu bagaimana kita berbicara tentang pola pembangunan yang sangat kapitalistik yang kalau saya lihat itu menubuh dalam relasi binar desa dan kota itu dan kira-kira agenda seperti apa yang bisa muncul dari hubungan yang dibangun itu kami memulainya dari dengan pendiskusian yang lebih lanjut tentang teori-teori kontemporer saya pikir dalam hal urbanisasi dan pembangunan kapitalistik dan kami berusaha mendialogkannya dengan studi-studia karya kritis seperti hutan politik dan perolakan terhadap pembangunan bendungan dan itu kami lakukan dengan mengilustrasikan pengalaman seorang interlokutor dalam hal ini kami sebut namanya Bu Endah ini nama Samaran dia digusur dari rumahnya di masa lalu di satu pedesaan di Jawa Tengah yang akan saya ceritakan nanti karena perampasan tanah ganda kami menyebutnya perampasan tanah ganda yang pertama adalah perampasan akses terhadap hutan melalui skema hutan politik dan yang kedua adalah konversi sawah karena pembangunan waduk ini waduk sempur ini perampasan tanah ini kami sebut sebagai rekonfigurasi sosiospasial jadi peraturan-peraturan atau institusi yang yang mengatur ruang itu direkonfigurasi ulang sehingga orang salah satu dampaknya terampas tanahnya dan selain itu juga peristiwa rekonfigurasi sosiospasial itu menyebabkan deklarasi ekologi kesuburan tanahnya nanti seperti yang akan saya coba menurunkan menurun dan aliran tanah atau debit air baik itu aliran tanah atau aliran permukaan juga berkurang dan ini kami letakkan pengalaman personal ini kami letakkan dalam kami melihat itu sebagai pengalaman yang khas atau bahkan emblematik atau barangkali bisa menjelaskan banyak peristiwa di tengah-tengah sejarah ekonomi politik di Indonesia terutama sejak tahun 65 yang atau 67 yang menjadi titik awal dari rezim autoriter orde baru apa yang saya maksudkan relasi binar desa dan kota itu saya melihat bahwa kota itu seperti pabrik Marx ngomong begitu Nell Smith juga mengomong begitu jadi tujuan pabrik didirikan adalah untuk secara spasial mengkonsentrasikan orang buruh dan juga alat-alat produksi seperti mesin dan bahan-bahan mentah itu di satu tempat supaya ongkos produksi makin turun skala pembangunan di pabrik itu kita bisa rekan untuk melihat kota bahwa kota pada dasarnya juga terutama kalau kita berbicara dari perspektif teori sewa tanah atau harga tanah atau harga ruang itu juga satu konsentrasi spasial para geograf ada yang menyebut itu sebagai implosion atau ledakan ke dalam dimana orang buruh atau bangunan dikonsentrasikan dalam satu ruang spasial dengan tujuan supaya membuat lebih efisien itu yang saya bisa sebutkan dari bagaimana dari cara saya melihat kota dalam perspektif yang dibangun oleh Marx dan Nell Smith terutama berawal dari pabrik itu dari sisi kota dari sisi desa kita punya agrarian question dan present question yang sebenarnya kalau saya baca mereka Gautsky dan Engels mereka mencoba membongkar relasi binar itu dan mencari tahu kira-kira program seperti apa yang paling cocok dikerjakan oleh partai-partai sosial di Eropa supaya komunitas pedesaan itu menjadi pemilih atau anggota lebih jauh anggota dari partai sosial itu mereka sebenarnya agrarian question dan present question saya pikir berawal dari pertanyaan itu dan pertanyaan yang dirumuskan satu abad yang lalu lebih itu tetap sampai sekarang kita lihat Yun, Boras dan kawan-kawan dari kelompok-kelompok organisasi petani internasional seperti Latia Kampusina masih tetap berhadapan dengan pertanyaan itu satu satu arah dari kelompok agrarian scholar saya pikir dirumuskan dalam editorial pertama agrarian south ini journal of political economy saya sangat suka jurnal ini karena saya pikir edisi pertama ini merumuskan dengan sangat clear agenda agrarian present pertama untuk global south tanpa dia tidak menyebutkan siap penulisnya tapi saya pikir sambil amin dan moyo siapa saya lupa agrarian sekolar dari Afrika terlibat banyak menulis editorial itu dan mereka juga mengulangi pertanyaan agrarian question lama itu bagaimana menghubungkan komunitas desa dan kota dalam satu satu front politik nah dalam kasus yang yang di Jakarta seperti yang saya bilang tadi pengalaman Bu Endah itu bagaimana dia terampas tanahnya karena hutan politik dan pembangunan bendungan kami ambil dua ini sebagai lensa teoritis kita punya Nancy Liveluso itu saya sebut aja political ecologist dia membangun teori berdasarkan kasus hutan Jawa yang kemudian disebut dengan hutan politik bagaimana kontrol atau bahkan kepemilikan lahan diambil oleh negara secara sepihak dengan menetapkan kawasan-kawasan hutan di Jawa dan Madura yang sebenarnya adalah warisan dari Belanda atau sebelumnya POC dikonsolidasikan setelah Indonesia Merdeka menjadi berhutani jadi pada awalnya itu tanah rakyat tapi POC datang membangun hubungan dagang dengan para sultan di Jawa kayunya diambil orangnya dijadikan buruh dan kemudian negara India Belanda sepertinya mengintrodusir peraturan agraria dimana mereka masuk lebih jauh melakukan time terhadap kontrol dan kebelikan tanah-tanah di desa-desa itu di Jawa dan Madura ada sekitar 2,5 juta hektare hutan yang dikuasai oleh perhutani yang merupakan hasil konsolidasi dari warisan kolonial itu dan skema hutan politik kemudian mengembang ke luar Jawa ke Kalimantan ke Sumatera yang ditandai dengan pemberian konsesi besar-besaran terhadap perusaha-perusaha hutan di masa Orde Baru sehingga kita punya Kalimantan dan Sumatera barangkali saya gak tahu banyak Sulawesi dan Papua tapi 2 pulau yang saya sebutkan di awal tadi hutannya menjadi sangat berkurang drastis sejak Orde Baru dan karya-karya Junus Adi Chondro saya pikir membantukannya banyak dalam memahami pembangunan bendungan di Indonesia dalam itu saya tidak sampaikan di sini tapi kira-kira ada berapa bendungan di Jawa dan berapa orang yang diusur atau dirampas tanahnya dalam kasus pembangunan-pembangunan bendungan yang merupakan bagian dari modernisasi pertanian Orde Baru berupa infrastruktur obligasi dan secara keseluruhan dia adalah bagian dari program revolusi hijau dan saya sarankan teman-teman membaca Junus Adi Chondro karena saya pikir belakangan ini ada satu istilah yang bernama scholar activist yang banyak diperbincangkan bagi saya Junus Adi Chondro adalah scholar activist yang paling punya wibawa di Indonesia sampai sekarang jadi sangat layak untuk dibaca karya-karyanya di tingkatan teoritis ada satu teori yang belakangan menjadi perdebatan yang disebut planetary urbanization atau PU disingkat di sini dan politik galikologi urbanization intinya mereka bilang bahwa proses-proses di kota seperti yang dijelaskan Bang Markbaud tadi tidak berhenti di batas administratif itu tapi nyambung ke apa yang kita kenal dengan non-kota namun teori ini dikritik oleh banyak kalangan karena terlalu eurocentris ya kritik itu banyak beredar bahwa kota sekarang ini berkembang justru di apa yang disebut global south tadi tapi teori yang dibangun rata-rata di negara dunia pertama sehingga itu yang mereka sebut planetary urbanization agak eurocentris atau North America mungkin bukan cuma Eropa dan dia juga memarginalkan cara pandang lain yang saya sebut sebagai teori-teori dari global south tadi seolah-olah yang tidak dimakan oleh planetary urbanization dimasukkan sebagai sub dari itu dan juga mengkonsensi mengkooperasi konsepsi kalangan feminis tentang ruang yang relasional dan hybrid misalnya kalau feminis studi feminis saya lihat dan poin selanjutnya mereka itu membuat relasi binar desa dan kota studi-studi feminis itu dengan menyebutkan bahwa desa itu seolah-olah satu ruang domestik terhadap kota sama halnya dengan banyak pekerjaan-pekerjaan domestik yang kita kenal dalam diskursus feminisme dan ada banyak orang yang riset sebelumnya bahwa urbanisasi itu tidak sama di mana-mana sangat berbeda di Amerika Utara ataupun Neuropa Barat dengan Indonesia atau Afrika misalnya saya tetap menyarankan baca Samir Amin dia menulis satu makalah yang sangat bagus ada banyak bukunya tapi makalah itu bagus sekali judulnya kalau nggak salah Under Development of Afrika dia menjelaskan bagaimana proses urbanisasi yang sangat kapitalistik berpilih dengan ras dalam kasus Afrika dan itu saya pikir tidak ada banyak itu sampai sekarang makalah itu rekomendasi yang muncul dari perdebatan itu adalah satu teori yang disebut membangun teori yang dialektis tentang urbanisasi apa itu dialektis dari beberapa orang yang menulis tentang dialektika ada Joseph Stalin kemudian Levevre kemudian Harvey kemudian Goneward Dena dia bilang dialektis itu berusaha untuk menangkap relasi binar sebagai satu totalitas terlihat binar tapi sebenarnya satu kemudian juga perspektif dialektika kita kalau kita memakai perspektif dialektika kita bukan cuma menjajarkan relasi-relasi misalnya kotoran desa tapi juga berusaha untuk memahami pergerakan pergerakan ya dalam atau inner movement yang terjadi dalam proses-proses itu dari pengertian tentang dialektika kami kemudian memakai tools kalau teman-teman sempat baca paper dari yang berjudul Urbanizing Political Ecology saya coba bagi di Dian itu tapi kalau nggak sempat juga nggak apa-apa saya jelaskan sedikit dimana dia menjelaskan proses urbanisasi satu dia sebut socio-natural moment yaitu relasi manusia dan manusia dalam urbanisasi dalam metabolisme urbanisasi atau ini dibat panjang dalam Political Ecology bagaimana society and nature relasinya saya tidak saya sebenarnya tidak terlalu sedang dengan istilah society and nature atau alam dan manusia sosial dan alam atau manusia dan alam karena saya melihat manusia juga bagian dari alam saya lebih cenderung memakai manusia dan manusia dan satu alat penjelas yang lain adalah itu sosial-spasial tadi yang kami maknai sebagai bagaimana ruang di rekonfigurasi dalam kasus ini dia menyebabkan perampasan tanah kita masuk ke rekonfigurasi sosial-spasial melalui hutan politik dan pembangunan berundungan dengan hari kami melakukan wawancara terutama jaringan-jaringan yang sekarang menjadi JRMK karena Ari tadi seperti yang saya bilang bagian dari uplink kalau Bang Marco Dian Elisa pasti sangat familiar dengan uplink 100 orang wawancara di Jakarta di kampung-kampung yang kental dengan isu banjir Lodan Tongkol Bukit Duri yang sudah digusuri di Usuna Hoduk Tuluit yang merupakan penampungan bagi orang-orang mengisi ketika Jokowi membersihkan waruk kuit dan di kampung Kebun Teh apa yang yang didapat dari situ terlalu kecil mungkin bahkan ini tapi saya cuma ingin menjelaskan pertanyaan pertama dari mana kamu datang 76 orang itu dari kedesaan misalnya dari perkotaan termasuk dalam perkotaan ini dari Bogor atau asli Jakarta macam-macam itu dari 76 orang itu kemudian ditanya dari mana lebih lanjut ada dari Lampung macam-macam dari Jawa Tengah paling banyak sehingga kemudian nanti itu membantu kami untuk mengambil mengikuti salah satunya kekebumen karena pas dengan timeline riset sejak Orde Baru sampai sekarang dia pindah ke Jakarta sekitar tahun 1980-an pertama Jawa Tengah lagi banyak dan kemudian ketemu time frame yang cocok dan setelah pendalaman wawancara ceritanya sangat menarik dan kemudian pertanyaan lain apakah kamu punya tanah di tempat asamu dari 76 orang yang datang dari perdasaan ini meletakkan tidak punya tanah untuk pertanian kalau di kita belajar kalau kita studi agrari ada berbagai macam kategori salah satu kategori yang sering dipakai adalah cukupan saya lupa luasnya berapa tapi itu satu terminologi bahasa Jawa yang dianggap cukup untuk menghidupi satu peluang petani dan 72 orang itu bilang mereka tidak punya tanah untuk produksi pangan seperti sawah atau kejalan memang ada tanah perkarangan tapi jauh di bawah kategori cukupan tadi dan kenapa mereka pindah ke Jakarta ada yang cari kerja melanjutkan pendidikan atau juga mengikuti anggota keluarganya yang yang jadi nah dari tahapan-tahapan itu kami pilih satu untuk diikuti ke Bumen setelah melalui perbincangan kewancara pertama kemudian saya berkali-kali menemui dia lagi untuk kewancara dan kemudian menjadi enak bercerita dia datang dari satu desa di Kabupaten Kebumen di peta ini ini Jakarta Kebumen di sini kira-kira desa itu bernama Kedung Muringin jadi tahun sejak zaman Belanda ada satu bendungan yang dibangun di sana yang bernama Sempor tapi tahun 60-an kalau tidak salah saya di paper itu kami sebutkan saya kutip dari Pemintaan Pemintaan Kompas tahun 66-67 bendungan itu runtuh jebol dan menyebabkan 101 orang kalau tidak salah meninggal di bagian hilirnya tapi begitu di baru naik itu diaktifkan lagi dibangun lagi bendungan yang baru pada tahun menjelang 80-an sepertinya itu yang saya maksud makin dari program Revolusi Hijau Orde Baru tadi atau modernisasi irigasi dan tahun 2000-an dibangun satu cek dam lagi lebih di hulu untuk mencegah sedimen masuk ke bendungan di bawah supaya soil-soil yang diangkut dari kawasan tangkapan area tidak masuk langsung ke bendungan sehingga bendungan tidak cepat menjadi palat dengan soil nah jadi dua perampasan tanah yang saya maksud adalah yang pertama yang berwarna hijau yang merupakan warisan kolonial tadi ini milik berhutani sekitar 500 hektar sementara luas tanah di desa itu 1014 hektar jadi sekitar separuh itu diduduki oleh berhutani dan kemudian datang pengambilan lahan yang lain terutama ini lahan-lahan sawah karena dia ada dekat sungai di hilir bendungan sempor yang di ambil menjadi sabuk hijau oleh bendungan sekitar 72 hektare jadi itu dua perampasan lahan yang terjadi di desa Kedungur ini dari mana Bu Endah atau internokutor kami tadi yang ketemu di Jakarta berasal apa itu hutan politik itu tadi yang saya sebutkan sebagai hutan di Jawa yang diklaim kolonia POC dan kemudian negara Indonesia Belanda dan diwariskan kepada negara Indonesia merdeka di konsolidasi di bawah perkutannya sekarang ada sekitar 2,5 juta hektare pola hutan yang sama di Jawa dan Madura yang melingkupi sekitar 6.300 desa Orde Baru memperpanjang skema hutan politik ke luar Jawa melalui konsesi lobbying tadi dan barangkali sekarang berkembang menjadi tambang, sawit dan seterusnya yang diberikan kepada sektor non-negara dan dari situ kalau kita studi ekonomi politik Orde Baru lahir banyak konglomerat di seputar suatu salah satu yang fenomenal saya pikir adalah Bofasan total 70% tanah atau hutan politik di Indonesia sekarang ini diklaim oleh negara dan apa yang terjadi di satu desa bernama gedung guringin itu 726 rumah tangga petani 356 dari mereka tidak punya tanah untuk produksi pangan adanya cuma tanah pekarangan yang sempit-sempit itu yang kami sebut dengan rekonfigurasi sosial spasial yang pertama yang terjadi di desa rekonfigurasi sosial spasial yang kedua itu pembangunan benduan sempur tadi tadi saya sebut sedikit di tahun 78 dan kemudian 2014 kepala salah cek dam itu di Jawa di masa modernisasi irigasi di bawah harga baru ada 33 benduan besar yang dibangun dari tahun 70-an sampai 90 pembangunan 5 benduan besar saja misalnya mengusur 100 ribu orang dan bagaimana halo halo 15 menit lagi oke bagaimana itu kami lihatnya sebagai terminologi near south urbanisasi tadi kalau urbanisasi di Eropa Barat setidaknya itu yang saya baca dari orang-orang itu dia itu ditarik oleh satu proses industri jadi kota membangun industri dan orang-orang desa ditarik untuk pindah ke sana untuk menjadi buruh di Indonesia kalau kita berangkat dari kasus pedunguringin tadi dan kemudian pengembangan skema hutan politik yang melebar ke Kalimantan Sumatera itu urbanisasi tidak dikontrol oleh proses industrialisasi tapi dikontrol oleh perampasan tanah yang terjadi di perusahaan jadi orang-orang dirampas tanahnya sehingga mereka harus pindah ke kota Samir Amin dan Mike Davis menyebutnya urbanisasi without industrialisasi nah ini tipikal global south atau apa yang kami sebut near south Tani Ali menyebutnya sebagai relatif surplus population bahwa places or their resources are useful but the people are not itu yang disebut Tani Ali tempat atau sumber dayanya dibutuhkan tapi orangnya enggak nah ini satu tipikal yang sangat Tani Ali studinya di Sulawesi ya jadi kita bisa sebut Indonesia dia dalam makalah itu bercerita tentang India dan Sulawesi dan itu tipikal pembangunan di selatan di kota-kota di selatan dimana investasinya banyak di sektor infrastruktur bukan di sektor pabrik atau industri sehingga uang kapital dan buruk itu tidak sambung dari surplus populasi yang pindah-pindah itulah terutama berdasarkan wawancara kami terhadap 100 orang tadi kita bisa berargumen bahwa sekarang laju rural to urban migration ke Jakarta itu menurun tapi saya punya data dari tahun 70-an sampai 2000 belakangan 2016-an saya clipping dari kompas memang benar menurun belakangan ini tapi tidak pernah benar habis tapi grafik itu tidak saya sampaikan disini itu salah satu hipotosis dari mana kaum miskin kota itu muncul kenapa dia ada di kota-kota yang disebut dengan global south itu yang sosiospasial rekonfigurasi sosiospasial bagaimana dengan yang sosio natural transformation di kedung ringan itu perhutani meranam pinus argumennya adalah untuk konservasi buat bendungan sempor tapi daun pinus ini ternyata susah diurai ada lilinnya dan dia sehingga menyebabkan perkolasi air permukaan ke siklus air tanah berkurang sehingga sumur-sumur warga atau sungai juga menjadi mengecil ketika tidak ada musim hujan karena sungai itu selalu ada ada studi-studi menyebutkan kira-kira debit sungai di masa non-hujan itu 60% dari base pool atau dari groundwater jadi ketika perkolasi air permukaan ke groundwater tidak berjalan lancar maka otomatis debit sungai juga turun dan sebaliknya pada musim hujan karena air permukaan tidak masuk ke dalam tanah dia menjadi cepat banjir itu perubahan metabolisme ekologi atau dalam hal ini social nature yang terjadi di pedung ringin bagi petani pinus itu selain ada lilinnya yang susah diure sehingga apa yang disebut skema tumpang sari tidak bekerja baik pohon tanaman seperti ketela itu produksinya berkurang 70% dibanding ketela yang ditanam di luar hutan pinus perhutani di kawasan tersebut dan itu bisa dipahami karena selain daun pinus itu ada lilinnya yang susah diurai menyebabkan pohon lain tidak tumbuh pinus itu juga memproduksi yang beracun bagi tumbuhan lain sehingga tumbuhan lain itu kalah dalam kompetisi terhadap mudrian dan juga mereka berhubung cahaya pinus tinggi-tinggi dan juga tentu saja air sehingga kalah tumbuhan tumpangnya sekarang ini air dari bendungan sempur digunakan oleh Indonesia Power untuk membangkitkan listrik 1 MW dan juga untuk air minimum dengan debitsat 150 liter per detik untuk PDAM beberapa kota di bagian filir dan juga irigasi di bagian filir namun ketika saya ada di sana pada tahun 2017 di sektor energi misalnya listriknya mati-mati dan juga airnya banyak orang yang harus antri di satu penampungan air yang dialurkan di gunung saya catat detil beberapa kali saya observasi di sana jam pagi jam 8 sampai jam 10 beberapa debitnya beberapa lama orang menunggu untuk mendapatkan satu jerigen 20 liter intinya lama karena debitnya kecil ini satu gambar yang saya sebut dengan hutan politik tadi kita bisa melihat pisang di bawahnya itu kurus daunnya kuning karena memang kalah dalam kompetisi terhadap keterian cahaya matahari dan air tadi apa hubungannya dengan Jakarta kami wawancara 30 orang di sana orang dewasa 13 perempuan dan 17 laki-laki 14 dari mereka keluarganya tidak punya tanah pertanian semuanya punya anak atau keluarga yang tinggal di kota hanya 5 dari mereka yang tidak pernah punya pengalaman di kota atau merantau Jakarta menjadi tujuan utama merantau bagi mereka 19 orang di Jakarta mereka bekerja di sektor-sektor yang saya sebut tadi sektor informal dengan kalau saya memahaminya seperti yang saya jelaskan atas bekerja rumah tangga bekerja pelayan restoran pada rangka 5 sektor konstruksi bangunan rumah penjaga toko jual makanan keliling atau kukis mereka sebut dan juga di pemotongan-pemotongan ayam di kampung-kampung itu pada masa COVID-19 saya kontak tanggal 15 April kemarin dengan mereka di Kedemuriningin lewat WA sudah balik mengungsi orang-orang dari Jabodetabek itu 90 orang para pedagang kukis keliling di Jabodetabek yang berasal dari Kedemuriningin itu jadi itu hubungannya dengan COVID-19 jadi kira-kira karena tema yang saya lihat di silapus disematkan pada saya adalah tentang relasi ekstraksi kota desa apa yang diekstrak kota dari Kedemuriningin kalau kota-kota di sekitarnya tadi ada air untuk Kedemuriningin pertanian saya pikir masih bisa kita sebut rural atau pedesaan tapi listrik kita tidak tahu Indonesia Power itu saya belum tahu sampai di mana tapi itu ekstrak untuk di luar Kedemuriningin karena bisa saya sebut begitu karena Kedemuriningin seperti yang saya sebut tadi listriknya mati-mati sementara airnya mereka tidak pakai Kedemuriningin tapi air dari gunung selain itu juga getah atau resin dari Kayu Pinus dan Kayu Pinus sendiri dan juga orang untuk menjadi pekerja baik itu sektor informal maupun sektor formal di dalam kasus wawancara tadi terutama Jakarta ini saya pikir relasi yang ekstraktif itu dan itu timpang misalnya air mereka menjadi tangkapan air untuk mengaliri kota-kota di bawah PDM kota-kota di bawah tadi sementara mereka kesusahan air listrik juga untuk pembagi listrik mereka kesusahan listrik atas agenda politik apa yang bisa dijahit dari cerita itu yang pertama untuk satu perubah pergerakan epistemologi bahwa kita ini dialektika tadi kita tidak bisa mendiskusikan kota tanpa juga mendiskusikan desa dan untuk memahami mereka relasi dialektis desa-kota ini kita juga harus memahami apa yang disebut depan beri tadi sebagai pergerakan internal yaitu proses-proses yang memproduksi kondisi itu mulai dari desa adalah perlampasan tanah penutupan akses terhadap tanah atau hutang migrasi atau perpindahan orang atau pengusuran perkotaan seperti yang terjadi di tempat-tempat wawancara di Jakarta mulai dari waduh fluid bukit duri tempat-tempat yang dekat dengan peristiwa-peristiwa pembangunan infrastruktur banjir Jakarta dengan demikian titik selanjutnya adalah bahwa perjuangan kaum miskin kota dan petani pedesaan itu pada dasarnya adalah satu totalitas yang tidak bisa dilihat terpisah sendiri-sendiri meskipun bahasanya beda-beda tapi mereka dalam kerangka perspektif seperti ini adalah satu koalisi rakyat bantu rakyat Jawa Tengah misalnya merekomendasikan sebagai bagian dengan menggunakan COVID-19 sebagai lensa analisis jadi bagi kami di COVID-19 bukan satu peristiwa yang lewat bagi semua saja tapi dia adalah satu satu dome terhadap semua peristiwa yang terjadi sekarang ini baik itu desain kota proses atau trajectory industrialisasi yang ditempuh maupun projek-projek development kembangunan di pedesaan jadi rekomendasinya adalah reforma agraria dan industrialisasi integral kobar itu reforma agraria misalnya 600 ribuan pengungsi Jabodita Adek yang masuk Jawa Tengah Tari itu selain juga mereka tidak bekerja kita diancam oleh bentuk yang berikutnya dari krisis COVID-19 ini yaitu kelangkaan pangan jadi kami pikir ada baiknya pemerintah menyerahkan saja tanah-tanah kalau ada Jawa Tengah 600 ribu hektare di kuasa perhutani tadi misalnya tinggal dicari berapa yang desa perhutani dan diberikan saja ke para-para fungsi itu untuk digarap ditanami bahan-bahan supaya itu menjadi bagian dari solusi sehingga kita tidak terjerembak dengan fisis pangan kemudian kami coba formulasikan satu skema yang kami industrialisasi integral yang itu bergerak dari kritik terhadap pola kota dimana kami melihat saya tidak akan masuk lagi ke situ kira-kira integral industrialisasi integral ada banyak elemen di bawahnya tapi kritiknya berasal dari bergerak dari bentuk kota macam Jakarta atau lebih luas aglomerasi Jabodetabek yang kami lihat itulah konsentrasi spasial dengan logika yang berasal dari pabrik seperti yang dijelaskan oleh Amars Nelly Smith kira-kira begitu Dian dan teman-teman apakah masih perlu dilanjutkan ke slide kedua atau tidak oke waktunya Bosman sih tinggal dua menit lagi jadi kalau aku usulnya kita lanjutkan ke sesi diskusi saya akan bacakan dua pertanyaan untuk Bos Marco dan dua pertanyaan untuk Bosman kalau ada dari hal yang bisa disampaikan Bosman untuk menjawab pertanyaan tadi bisa di ekstrak dari slide selanjutnya enggak apa-apa kita bisa disampaikan secara riset oke terima kasih sudah ada beberapa pertanyaan yang untuk Mas Marco sama Bosman sudah dituliskan oleh peserta saya akan mencoba Mas Marco silahkan menghidupkan kameranya mana Mas Marco ya udah hidup ya udah hidup ya nah saya akan bacakan pertanyaan untuk Mas Marco dua pertanyaan teratas pertama soal hubungan parasitisme antara atau ekstraktif antara kota dan alam gitu ya ada pertanyaan dari Irvan apakah itu memang sudah kayak terjadi gitu dan itu merupakan dasar dari apa kota itu dibuat untuk kemajuan ekonomi dan lain-lain benar gak kalau itu memang kendiscayaan gitu loh maksudnya mau terus mau gimana lagi karena itu kan cara bagaimana kota dibuat dan dia mau jadi dia harus parasitisme harus ekstraktif gitu ya terus pertanyaan kedua adalah kalau misalnya merespon terhadap Jakarta untuk memenuhi kota Jakarta mana dulu nih yang harus diambil pertanyaan dari Karnia apakah kita pertama harus memenuhi hak warga dulu pertama hak dasar ya perumahan air listrik terus transportasi publik atau kita melakukan mitigasi climate change dalam melakukan mitigasi atau bisa dilakukan kedua-duanya menurut Karnia karena itu tapi menurut dia itu juga naif nah dia ingin minta apa jawaban dari Mas Marco saya simpan dulu untuk Mas Marco nah untuk Bosman ada dua pertanyaan terkait presentasi Bosman pertama soal tadi kalau penetapan kawasan hutan tadi terkait teman hutan politik ya apakah penetapan kawasan teman nasional di Indonesia termasuk dalam praktek-praktek rekonfigurasi lahan tadi berdasarkan ide hutan politik satu terus konteksnya karena dia berargumentasi jika teman nasional ditetapkan sebagai jadi sorry saya ulang apakah kita bisa menyamakan antara konteks rekonfigurasi lahan berdasarkan konsep hutan politik ke dalam konteks sama nasional itu pertanyaan pertama terus ada gak regulasi yang akhirnya mengubah hubungan manusia dan alam di wilayah tersebut pertanyaan kedua dari Halifadza kalau misalnya dibilang bahwa kita melihat negara melakukan perampasan terhadap tanah rakyatnya sendiri itu kemana gitu aliran sumber kapitalnya itu karena kalau menurut dia toh kita juga tidak lagi jadi negara yang suruh kapital seperti negara-negara utara misalnya nah kita juga gak lebih kaya dari negara-negara di belahan bagian utara itu pertanyaan dia adalah kemana aliran kapital yang dihasilkan dari perampasan sumber daya yang terjadi oleh warga oleh masyarakat diambil oleh negara itu aja dulu dua-dua silahkan Mas Marco baik Ian dan teman-teman yang masih bertahan pertanyaan soal apakah kota modern itu niscaya bersifat kapitalistik yang ekstraktif ya secara sejarah selalu begitu tapi tidak berarti seluruhnya begitu gitu ya karena di dalam kehidupan perkotaan ada hal-hal yang baik yang belum tentu eksploitatif terhadap alam bahkan bahkan mempunyai potensi untuk mengurangi eksploitasi yang merusak karena kehidupan bersama di kota membuat membuat pengelolaan pemenuhan kebutuhan sebetulnya menjadi lebih efisien karena berdekatan dan lain sebagainya saya ingin menghubungkan ini tadi dengan pertanyaan soal bagaimana memenuhi demand dan apakah kita harus memenuhi demandnya kaum miskin dulu baru kita melakukan mitigasi karena pertanyaan tadi tentang apakah kota selalu kapitalistik ya selalu tapi tidak hanya itu itu terkait dengan ini gambar ini menurut saya sayangnya kita tidak punya kemewahan sekarang untuk memisahkan yang mana duluan memenuhi kebutuhan dasar untuk semua orang atau melakukan mitigasi alam dulu dari kerusakan yang ada itu justru pengalaman covid ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa memilih salah satu dua-duanya harus dilakukan kita bisa merumuskannya dengan memperbaiki alam sambil memperbaiki keadilan atau kita juga bisa bilang sebaliknya memperbaiki keadilan sambil memperbaiki alam memang persoalannya bagaimana kita merumuskan kebutuhan dasar itu ini mau tidak mau adalah proses politik kita tidak bisa membebaskan diri kita dari proses politik artinya proses perundingan bagaimana kita merumuskan apa itu kebutuhan dasar nah kalau dalam model ini sebetulnya yang saya implisitkan adalah kebutuhan dasar itu yang memang harus mendapat perang negara sebesar-besar harus dipenuhi tergantung peran negaranya sejauh apa dan peran swasta seperti apa peran pasar seperti apa tapi yang penting dia harus terpenuhi dalam pengertian terjangkau karena kalau itu tidak terpenuhi kasus dengan COVID ini kita melihat bahwa penyebaran penyakit yang bisa lebih masif di tempat-tempat yang padat itu pada akhirnya akan berdampak pada seluruh kota sama seperti keadaan di Singapura sekarang dan ini sepertinya hal lama yang sudah disadari jadi kota-kota abad pertengahan di Eropa menyadari itu kemudian politik etis kita menyadari itu politik etis ini lepas dari barangkali memang ada niat baik dari politik etis tapi juga ada hal yang sangat pragmatis apa misalnya kalau penyakit beredar di kampung Bali atau kampung apa di Tanah Abang itu terus terang akan berdampak pada orang-orang di menteng misalnya dengan cepat dan itu disadari karena ada buku-buku yang ditulis misalnya oleh siapa yang menulis Kromo Belanda itu itu sangat detail gitu dan dia memperjuangkan itu jadi ada motif pragmatis mengapa mengapa keadilan dalam hal kebutuhan dasar harus dipenuhi tentu saja yang lebih penting adalah motivasi etis bahwa kalau tidak mereka akan yang paling menderita sudah istilahnya sudah jatuh ke tempat tangga jadi dua-duanya harus dilakukan nah menurut saya disitu peran negara harus memastikan lalu lebih dari itu memang ada eksploitasi ini yang menurut saya juga tidak bisa serta-merta dibilang tidak boleh kalau tidak boleh itu kita menjadi komunis sebab begini bagaimanapun hasrat manusia itu yang menyebabkan kita mencapai kemajuan kalau kita tidak punya hasrat cuma pengen makan cukup tempat tinggal seadanya kita akan tidak akan mencoba-coba itu tidak sesuai dengan menurut saya salah satu dimensi manusia yang selalu eksploratif persoalannya bagaimana eksplorasi tidak menyebabkan eksploitasi berlebihan dan itu tetap memerlukan peran negara yaitu membatasi jadi ada ruang eksploitasi eksplorasi tapi itu tetap harus dibatasi dibatasinya dengan aturan dan itu sebenarnya tidak sulit ya kalau kita lihat secara makro jadi kita bisa membuat aturan yang memenuhi kebutuhan dasar lalu kita membuat aturan supaya eksplorasi yang individual tidak melampaui batas nah memang akan menakutkan ketika misalnya kalau kita bilang demand itu seperti itu lalu supply harus memenuhinya ada batas minimum lalu ada batas maksimumnya di sebelah kanan ini tapi kan demand itu bisa naik juga ketika kita merasa ya lebih makmur sedikit kita mau nambah nih dan kemudian harus dipenuhi juga dan itu bisa naik dari segi jumlah dan berarti eksploitasi yang lebih besar terhadap ekologi tapi selama ada aturan yang mengatur supaya tidak melampaui batas itu ya menurut saya tidak apa-apa dan itu proses politik kita tidak bisa bilang tidak tapi sains ilmu pengetahuan bisa memberitahu dampak-dampaknya dan batas-batas itu saya rasa sudah menjawab dua-duanya itu ya atau masih ada yang tidak ya tadi bagaimana membenar sudah menjawab dua-duanya nanti kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya satu ini ya yang Pak Iwan tadi itu bertanya sebetulnya apakah kota tadi saya jawab bahwa ya kota tidak selalu sorry selalu kapitalistik tapi tidak hanya itu gitu ya lalu ada pertanyaan sebetulnya dari saya baca itu apakah ini memang perannya perencanaan ya pasti perencana punya peran gitu tapi jangan lupa ada bohir ya ada pemilik modal dan selama ini kita tahu sebetulnya para pemilik modal pemilik tanah itu sangat berkuasa apakah kepemilikan lahan sudah bukan hanya terjadi di London ya tentu saja gitu sebenarnya kepemilikan lahan sangat besar itu sudah terjadi ketika VOC bangkrut kemudian diambil alih oleh Rafles Rafles melihat keadaan keuangan pemerintah India Belanda negatif lalu dijual-jual tanah nah yang mengambil tanah-tanah ini adalah masyarakat keturunan Arab dan Cina itu sebabnya asal-usulnya mengapa orang Cina dan orang Arab mempunyai banyak tanah di Semarang di Malang di Banu karena memang dijual-jual oleh pemerintah kolonial sampai sekarang kita lakukan lagi itu dikit-dikit pemerintah membuka konsesi jadi menjual tanah dalam banyak pengertian ya membuka konsesi dan lain sebagainya demikian ya sekian saya rasa oke terima kasih Mas Rako mungkin lanjut ke Bosman untuk dua pertanyaan tadi Bosman yang sudah dibacakan soal Taman Nasional sama soal kemana surplus kapital yang lahir dari ekstra proses ya terima kasih pertanyaan ini dan Dian yang sudah mengambil dua dari banyak saya lihat di komen menarik kalau kalau teman-teman tertarik untuk dalamnya tetap itu tadi Tani Ali di Taman Nasional Norelin itu bagaimana skema-skema Taman Nasional mereka mengintrodusi satu istilah eksklusi menyebabkan orang tereksklusi dari akses mereka terhadap tanah dan hutan sementara komunitas-komunitas itu banyak yang hidupnya tidak bisa dibisahkan atau justru hidupnya bagian dari hutan ada banyak obat ada banyak sumber makanan dalam hutan yang mereka ambil untuk menopang kehidupannya tapi kemudian Taman Nasional melakukan demarkasi terhadap itu argumentasinya argumentasi ekologi macam-macam tapi saya pikir kalau kita mendudukannya dalam konteks akses terhadap hutan yang terjadi seperti persis yang dibilang Tani Ali di Lorelindo itu adalah eksklusi masyarakat Lorelindo dari akses mereka terhadap hutan dan apakah ada regulasi yang mengubah relasi manusia dan alam di wilayah tersebut Taman Nasional itu sendiri satu regulasi yang mengubah relasi manusia dan manusia di sana saya berasal dari Mwandai di Natal dan desa kami berada di tengah-tengah Taman Nasional Bukit Barisan kalau teman-teman pernah baca di Sumatera Tapanuli ya orang tidak bisa masuk ke hutan tidak bisa ngambil rotan tidak bisa ngambil kayu dan macu-macu atas nama konservasi ekologi tapi kita tahu bahwa ada juga pengusaha-pengusaha pemain besar yang membuka hutan untuk bertanam kopi Mwandai Limit jadi itu lagi-lagi bukan soal ekologi tapi soal siapa yang boleh mengakses hutan dan siapa yang tidak itu rejim konservasi saya pikir dan itu adalah bagian dari hutan politik kemudian yang kedua kemana aliran kapitalnya kalau kita ikuti cerita tadi kalau jaman PLC kalau hutan Jawa tadi ya kepada PLC uangnya Rakyat Jawa jadi pekerja kerbaunya lembunya diminta untuk menarik jati daripada laman lembang sampai pantura akumulasinya lama-lama tentu saja di pemain-pemain bisnis itu dan kalau di masa Orde Baru itu yang saya bilang tadi yang mendapatkan konsesi-konsesi kayu besar di Indonesia apa yang kita kenal dengan kroni-kroni cendana itu misalnya saya sebut tadi nama yang baru meninggal tadi siapa Bob Hasan itu terkenal dengan Raja Hutan di jamannya mereka mendirikan APKINDU itu asosiasi panel kayu Indonesia kalau tidak salah pada zaman jayanya mereka mengontrol sepertiga atau berapa produk kayu hutan di seluruh dunia yang itu di sebagian besar dibalak dari hutan Kalimantan sehingga mereka menjadi kaya raya ada banyak nama lain Pra Yoko Panges kalau teman-teman studi ekonomi politik pada baru pasti akan ketemu itu bagaimana peristiwa pembalakan hutan itu pada akhirnya menciptakan konglomerat di sekitaran cendana dan itu kapitalnya berakumulasi di sana makanya sampai sekarang tetap saja tidak kurang uang atau kekayaan tapi kekayaan itu terkonsentrasi di segelintir elit jadi bukan karena kurang atau terlalu banyak orang tapi konsentrasinya itu demikian juga dengan Jakarta sebagai ruang bukan karena terlalu banyak orang tapi konsentrasi di Jabodetabek dan kemudian Jawa yang terlalu banyak jadi bukan mengarah ke orang menyebutnya Malthusian yang berusaha untuk mengontrol populasi atau melihat populasi yang banyak sebagai masalah saya pikir bukan baik di kapital maupun di orang masalahnya adalah di konsentrasi itu dua pertanyaan itu saya enggak tahu apakah menjawab atau tidak dan kalau industri Jabodetabek misalnya saya pikir banyak industri berorientasi ekspor di sana dan kita tahu kalau orang riset rantai produksi global sekarang orang menyebut rantai produksi global itu sebagai bentuk imperialisme baru karena pabrik ini semakin canggih bukan cuma konsentrasi spasial ternyata pabrik dipusatkan di satu ruang tapi juga ada yang disebut ekstensi spasial atau eksplosion di mana dia menarik dalam kasus tadi kota atau pabrik menarik buru-buru dari pedesaan ataupun proses produksinya ditempatkan di pedesaan seperti yang saya yang paling segar yang paling segar dalam ingatan saya produksi masker pabrik Jakarta itu ternyata dijahit di pedesaan di Gebumen jadi ruang produksinya ditarik dari Jabodetabek sampai ke Gebumen baik dari tempat barang dibuat ataupun dari tempat buru berasa itu yang juga bekerja dalam logika pabrik atau kota yang mengantopsi logika pabrik yaitu selain konsentrasi juga ekstensi spasial dan logika itu pula yang ada di rantai pasok global sebagai imperialisme bahwa banyak barang itu misalnya kita boli sepatu di Amsterdam atau di Kaos itu seringkali dibuat di Indonesia di Vietnam atau Bangladesh karena biaya buruh lebih murah di tempat tempat itu sehingga di ekstensi produksinya dan itu kurang lebih gak tahu menjawab atau enggak mudah-mudahan menjawab kalau aku sih menjawab tapi nanti mungkin teman-teman kalau masih ada pertanyaan lagi bisa dituliskan di sini atau nanti kita sampaikan ke Bosman tapi saya lanjutkan lagi dengan dua pertanyaan sebenarnya untuk Bosman mas Marco masih ada beberapa pertanyaan untuk mas Marco tadi kan mas Marco mungkin soal tadi ya di bagian hewan kesayangan tadi bahwa ada non sapiens yang juga jadi penghuni kota ditarik ke wilayah rumah rumah tangga dan perlu ditata perlu diatur ke depan kalau misalnya kita mau melibatkan mereka dalam percayaan kota ada pertanyaan dari si Ivan Kuniawan tentang sebagaimana berkomunikasi dengan non sapiens ini bagaimana siapa yang mewakili mereka untuk bicara itu pertanyaannya lalu juga ada soal kalau tadi pakai kita melihat dari lens modernisme yang membawa kemajuan dan modernitas yang membawa kota seperti sekarang ada pertanyaan dari Muhammad Adam apakah ada kaitan konsep kapitalisme ideologi kapitalisme yang membuat masyarakat terdistrapsi dari lingkungannya dan membuat ekologi terus terdegredasi itu pertanyaannya jadi apakah benar ada kaitannya antara kapitalisme dan dekredasi lingkungan saat ini lalu untuk Bosman dua pertanyaan terakhir ada pertanyaan dari Ivan juga sama Arina yang mempertanyakan bahwa ini kan soal giliran kalau menurut si Ivan pertanyaan soal hutan politik ini soal siapa yang kemudian punya kuasa untuk mengelola antara komunitas dan negara pertanyaannya adalah bagaimana proses pengelolaan yang lebih lebih seimbang gitu ya bagaimana penanfaatan alam yang lebih seimbang lalu juga bagaimana kalau terkait yang soal giliran antara negara dan komunitas langkah-langkahnya bagaimana untuk mengurai siapa yang punya kuasa lebih atau kapan itu harus menjadi milik komunitas kapan itu kemudian menjadi milik negara atau bagaimana pengelolaannya agar seimbang masyarakat dapat tapi juga mungkin negara atas kebutuhan ekstraksi sumber daya untuk pajak dapat itu dua pertanyaan oh lalu untuk Bosman apakah ada proses perlawanan terhadap itu kalau bicara soal relasi desa-kota dan terakhir contoh mana upaya koproduksi ruang yang melibatkan masyarakat kalau Bosman punya contoh ya sebagai bentuk resistensi terhadap ekstraksi kota terhadap desa oke silahkan Mas Marko baik terima kasih Dian pertanyaan tentang bagaimana melebatkan hewan saya bukan ahli hewan tapi sejauh saya tahu sebetulnya kita mampu berkomunikasi dengan hewan dengan apa dengan ilmu pengetahuan saya pikir saya yakin banyak penggemar hewan juga dihadirin ya tahu bahwa mereka bisa berkomunikasi dalam pengertian mereka tahu apa kehendak keinginan hewan sampai batas tertentu dan saya rasa mereka juga kadang-kadang tahu hewan itu sedang dalam tanda petik berbicara kepada mereka jadi kita bisa mengandalkan hal-hal demikian dan saya rasa mungkin pada akhirnya kita betul-betul bisa komunikasi yang 100% dengan hewan itu bukan tidak mungkin dengan kemajuan ilmu pengetahuan itu bukan suatu magic ya itu suatu dasar ilmu pengetahuan gitu lalu yang kedua soal kapitalisme ini saya rasa harus membedakan kapitalisme menyebabkan degradasi alam dengan kapitalisme menyebabkan disrupsi hubungan kita dengan alam yang bersifat degradasi itu saya rasa ya dalam keadaan sekarang tapi faktor yang lebih penting adalah bahwa degradasi itu bersifat tidak adil minimal dampaknya saya rasa Bosman itu banyak sekali menguraikan itu bahwa ekstraksi eksploitasi kapitalis itu menyebabkan ketidakadilan gitu nah ini saya pikir itu sebabnya penting orang kajian-kajian Piketty ya yang melihat kapitalisme berkembang dalam ratusan tahun panjang sehingga dia bisa menguraikan naik turunnya dalam 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 sejarah yang panjang tapi kalau kita dalam pengertian sejarah sejarah katakanlah mulai dari Hindia Belanda kita tahu bahwa ketika VOC itu bangkrut ya dia minta tolong negara karena dia tidak bisa berinvestasi jangka panjang ketika negara mulai mengambil keuntungan banyak mereka minta juga negara mundur itulah sebabnya muncul politik liberalisasi 1870 yang kita sebut politik etik satu dimensinya sebenarnya itu politik etik dan melahirkan perhatian yang sangat besar terhadap Kartini dan lain sebagainya tetapi sebetulnya harus diingat satu tahun sebelum 1870 ada peristiwa yang sangat penting yaitu dibukanya terusan swes yang berarti pelayaran ke Hindia Belanda dan Eropa itu berkurang 7000 km dan keuntungannya sangat besar maka lobby para kapitalis mengatakan eh kami ingin dong berinvestasi di Hindia Belanda itu sebabnya terjadilah politik itu lalu tanah menjadi masalah yang sangat besar sebetulnya liberalisasi 1870 itu terutama liberalisasi pemanfaatan dan kepemilikan tanah yang kita lanjutkan sekarang sebetulnya dan itu berpengaruh pada kota karena sejak tahun itu meningkat pesat datangnya orang Eropa investasi lalu kehidupan kota berkembang nah jadi ya kapital selalu selalu ingin mengeksploitasi persoalannya kembali bagaimana menjaga dia eksploitasinya tidak berlebihan itu aja menurut saya tantangannya gitu ya memang bisa ditarik menjadi sangat teoritis apakah betul bisa atau memang kita harus meninggalkan sama sekali kapitalisme saya tidak tahu saya tidak sampai mampu sejauh itu soal yang kedua disrupsi hubungan dengan alam seharusnya juga tidak perlu terjadi dan kita mengetahui sekarang kesadaran makanya saya cerita tadi di awal kesadaran-kesadaran lingkungan yang begitu banyak itu seharusnya menyadarkan kita perencanaan kota bisa membantu bukan saja menghadirkan kembali hewan dengan baik di dalam masyarakat perkotaan yang mau tidak mau berarti atau mulai sebagai masyarakat manusia gitu tapi juga bisa menghadirkan alam non-sapiens tetapi juga bukan yang hidup misalnya sungai gunung dan lain sebagainya itu bisa dihadirkan dan saya rasa ada pemikiran dan praktek-praktek di dalam perencanaan kota yang mengembangkan ini hanya saja memang kita ini merasa seringkali mereka kalah bersaing dengan reproduksi tadi ada yang menyebut reproduksi citra-citra kota modern itu seringkali membuat kita kalah dalam kompetisi untuk menghadirkan hubungan yang lebih lebih kuat dengan 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 alam bahkan dalam hal makanan pun kadang-kadang kita lupa ini makanan apa sih hasilnya gitu ya kita bahkan tidak tahu asal-asal saya rasa demikian dia terima kasih terima kasih mas Marco silahkan bosman ya terima kasih pertanyaannya yang pertama dari Ivan ini soal giliran siapa yang punya kuasa komunitas negara apakah itu mungkin seimbang bagaimana langkah-langkahnya bung Ivan kalau saya melihatnya lebih dari soal giliran karena kalau disebut giliran ada masanya negara yang menguasai dan ada masanya komunitas yang menguasai saya pikir saya berusaha untuk bercakap-cakap tentang teori kapitalisme yang yang di luar Marx Marx kalau saya baca masih sangat melihat bahwa kapitalisme berkembang di publik tapi dia tidak banyak berbicara negara sebagai kapitalisme kalau saya melihat ada banyak teori visinya yang melihat kapital sebagai power bahwa semua instrumen negara itu pada dasarnya adalah bagian dari kapitalisme itu dan itu masalahnya menurut saya jadi tidak ada cerita bergiliran yang ada adalah semakin meletakkan meletakkan kepentingan kapital itu di garda depan dan hukum-hukum dalam kapitalisme tidak bisa lari dari situ karena misalnya ekonomi pertumbuhan yang menjadi indikator apakah negara disebut maju atau tidak saya pikir itu intinya adalah pertumbuhan kapital dan yang namanya kapital selalu berusaha untuk tumbuh itu inherent dalam hukum-hukum kapitalisme bahwa ada eksploitasi terhadap buruh ada apropriasi terhadap buruh ada konsentrasi spasial seperti yang saya sebut tadi ada sentralisasi nilai guna dan ada akumulasi kapital jadi mengarah kepada akumulasi pada ujungnya dan itulah ekonomi pertumbuhan sebagai indikator dia sudah menjadi instrumen dari negara itu dengan demikian negaranya adalah negara kapitalis pembangunannya sebenarnya adalah pembangunan yang sangat kapitalistik kalau kita melihatnya begitu maka saya melihatnya bukan apakah itu akan bergelinan tapi bagaimana kita berusaha kalau kita percaya bahwa negara adalah satu cara mengatur hidup kita ini bersama itu kan bagaimana hidup kita bersama diatur negara adalah satu susunan kepengurusan yang kita anggap layak untuk mengatur hidup kita bersama tugas kita adalah bagaimana membuat itu tidak kapitalistik tidak mengikuti semua hukum-hukum kapitalisme tadi itu tugas politik dan saya lihat sekilas saya coba singgung sedikit apa solusi konkrit solusi konkrit politik kalau kita memaknai politik dalam sempit pemiliku misalnya seberapa banyak orang yang mencoklos smooth artinya seberapa kuat organisasi ujungnya ke pengorganisasian komunitas-komunitas diskursus seperti apa yang dibangun dalam komunitas itu apakah kita mempercakapkan hal yang seperti ini atau mempercakapkan hal-hal yang percakapkan dalam program seperti LPDP misalnya Stapsus itu kemarin dia tidak bisa melihat masalah dalam program teknologi finansial yang dia bawa ke desa-desa bagi dia itu satu hal yang bisa dia terima karena dia tidak krisis terhadap teknologi finansial yang kalau saya lihat netizen itu bilang itu bentuk kontenir dia tidak melihat masalah di situ dia disurut balasannya kepada wartawan media dia tetap aja bilang akan berpartisipasi tapi kan yang tidak muncul dalam cerita itu adalah bahwa teknologi finansial itu secara inherent dalamnya ada sifat-sifat atau hukum-hukum kapitalisme tadi akumulasi sentralisasi dan macam-macam itu kemudian jadi saya ingin ngomong kalau mau memperbaiki itu yang harus diperbaiki adalah model pembangunannya luar dari skema pembangunan kapitalistik kami di Kobar Koalisi Rakyat Bantu Rakyat Semarang berusaha terus memikirkan itu dan kami sampai pada satu istilah yang kami sebut pembangunan yang merawat yang diadopsi dari bagaimana orang-orang di petani di pegunungan Kendeng merawat bumi menjaga air merawat tanaman menyangi supaya padi tumbuh itu kami sebut satu model pembangunan yaitu pembangunan yang merawat praktik sehari-harinya begitu sebaliknya pembangunan kapitalistik ya pembangunan negara itu yang mau membangun praktik semen dan membus petani-petani itu dua hal yang sangat berbeda tapi negara tidak melihat praktik sehari-hari orang Kendeng merawat bumi itu sebagai pembangunan baik kami itu pembangunan dan terminologi merawat itu saya pikir terminologi karena dia datang dari bagaimana seorang ibu merawat anak itu pekerjaan rumah tangga sehingga kami adopsi kata-kata itu menjadi satu model pembangunan yang kami coba tawarkan pembangunan kapitalistik di sisi lain juga bisa kita sebut sebagai pembangunan yang sangat maskulin misalnya tadi saya sempat sedikit kritik para feminis kepada relasi kota desa dimana kota desa sering dilihat sebagai ruang yang domestik begitu-begitu dikembangkan secara filosofis jadi saya melihat masalahnya di sana bungkipan skema pembangunannya dan solusi konkret terhadap itu tidak bisa kalau tidak melihatnya juga sebagai satu totalitas skema pembangunan kemudian yang ketiga pertanyaan yang kedua adalah soal apakah ada perlawanan desa kota terhadap itu saya ingin share slide yang kedua kami coba permulasikan apa yang kami sebut sebagai industri integral ini panjang ceritanya tapi kira-kira diawali dari hukum konsentrasi dan ekstensi situasial yang terjadi di Jabodetalip tadi sehingga masuk kepada rumusan lapan integrasi dan integrasi terakhir mengintegrasikan yang semuanya berhubungan dengan apakah ada perlawanan saya bisa fokus di satu lingkaran yang kami sebut dengan ekualisasi spasial intinya apa ekualisasi spasial ini adalah satu proyek untuk secara pelan-pelan menghilangkan perbedaan kota dan desa dalam di bawah kapitalisme bukung besinya adalah ada metabolisme sosial alamiah atau sosial ekologi yang sobek antara desa dan kota desa dibayangkan sebagai pusat produksi pangan dan kota dibayangkan sebagai pusat konsumsi atau aklomerasi orang barang dan kapital atau alat produksi tadi dalam ekualisasi spasial targetnya adalah menghilangkan itu secara pelan-pelan bagaimana caranya ada banyak skema yang muncul kalau sejak covid ini mungkin teman-teman akrab dengan istilah pertanian perkotaan orang kota memproduksi bahannya bahan makanan sendiri kami lihat itu sebagai satu bagian dari proyek yang kami sebut ekualisasi spasial desa kota itu itu kasus seperti itu banyak terjadi dimana-mana di Jogja di Semerang di Jakarta saya lihat orang mulai bertanam di port port di halaman di Jogja karena covid saya lihat di Facebook teman-teman mulai menanam di RT di tanah-tanah yang kosong dan saya berharap sebenarnya teman-teman beserta sekolah urbanis ini juga melakukan aksi itu menanam di RT terdekat kalau teman-teman punya tanah-tanah kosong di sekitar RT kontak aja RT itu untuk menanam bahan pangan di tanah-tanah kosong itu adalah dalam satu skenario besar bagian dari bagaimana ekualisasi spasial antara desa dan kota itu bisa setelah pelan-pelan ketimpangan desa kota itu bisa kita eliminasi praktik yang lain misalnya kalau kita masih dalam kerangka metabolisme sobek ala kapitalisme tadi dalam rantai pasok bahan-pangan desa kota selalu ada distributor yang mengambil peran dan mengambil surplus laba dari proses rantai pangan itu sehingga orang desa harga pangannya murah padinya murah dan orang kota membeli dengan sangat mahal beras itu itu karena ada distributor di tengahnya saya pikir relasi atau interaksi langsung yang didorong oleh teman-teman di Jakarta kaum miskin kota dengan petani kendeng itu adalah satu upaya yang bisa juga dimasukkan dalam skema ekualisasi sosial spasial ini dimana dengan interaksi langsung itu mereka bercakap-cakap saling mengenal lebih jauh dan yang lebih penting adalah ketimpangan karena ekstraksi surplus di tengah yang dilakukan distributor itu bisa dihilangkan jadi harga petani harapannya secara pelan-pelan naik lebih sedikit dan harga beli di konsumen di kota bisa lebih turun ini praktik lain dari proyek ekualisasi spasial yang kami maksud ada banyak lapisan di situ dan praktik-praktik seperti ini banyak dilakukan orang-orang sekitar tahun 2017 atau 18 saya main di satu komunitas satu satu komune mereka menyebutnya komune di Bemen itu dimana ada orang-orang menduduki tanah pemerintah karena mereka tidak punya rumah dan mereka bangun rumah dari situ yang bangun dari tanah liat dari bekas apa box yang di pelabuhan itu box-box besar itu saya lupa namanya rumah-rumah mereka dibangun dari situ dan mereka menjaring mempunyai relasi yang baik dengan kontener maksudnya kontener kontener mereka mempunyai relasi yang baik dengan petani sekitar dua jam perjalanan dari Bemen jadi saya ikut ke tempat petani itu saya motong kayu di sana ngasih makan kambing ikut bikin roti mereka membeli makanan di sana secara reguler kalau orang Bemen tidak ke sana mereka mengirim tenaga-tenakanya untuk memasuk makanan kemudian itu saya pikir praktik-praktik yang muncul tapi goalnya adalah ekualisasi spasial kurang lebih terima kasih oke terima kasih bosman terima kasih mas marco sudah menjawab pertanyaan teman-teman ini ada komen dari si mbak elisa oke kita sudah hampir 12.15 jadi sudah 2 menit sebelum akhir tapi saya akan memberikan kesempatan satu untuk peserta untuk misalnya ada yang pertanyaan yang belum saya sampaikan atau masih ingin menyampaikan sesuatu yang bisa disampaikan secara langsung saya kasih waktu sekitar 5 menit sebelum kita tutup diskusi kita hari ini kalau enggak ya kita tutup gimana silahkan bisa di unmute terus sampaikan misalnya pertanyaan atau komen misalnya ada kali ini enggak perlu ditulis atau disampaikan aja mbak elisa menyampaikan sesuatu disini tadi mau menyampaikan aja mbak el enggak ada cuma kayaknya tadi belum dijelaskan konteksnya apa kendeng dan upc gitu belum tentu semuanya tahu oke ya itu doang sudah saya tulis di komen itu aja sih oke oke jadi nanti hari terakhir hari ke-8 itu ada presentasi dari mas gugun 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 yang dia sekarang juga dia bagian dari upc juga mungkin nanti bisa berbagi apa yang dilakukan oleh teman-teman jaringan rakyat mesin kota dan kampung-kampung di Jakarta dalam respon covid yang tadi salah satunya sudah dibahas oleh sedikit oleh Bosman tentang sebagai bentuk spatial equalization ya equalisasi spasial oke terima kasih saya sampaikan atau aturkan kepada Mas Marco dan Bosman untuk pencerahannya hari ini banyak sekali konsep-konsep jargon-jargon ya nanti jadi PR-nya banyak tadi kan udah banyak dikasih list reading dari Mas Marco reading list dari Mas Marco reading list dari Bosman gitu nanti dari pihak sekolah urbanis sendiri kita siapkan folder tadi si Angel sudah memberikan apa pesan di box chat itu bahwa kita menyediakan satu folder yang isinya artikel-artikel yang menurut kita mungkin penting atau menarik untuk dibaca oleh peserta terkait dengan sekolah urbanis semua materi-materinya jadi nanti bisa digunakan untuk memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh pembicara tapi juga mungkin bisa digunakan sebagai nanti bahan tambahan untuk menulis buku gitu ya bahas tadi yang Bosman sampaikan soal ketahanan pangan soal inisiatif urban farming gitu ya besok kita ada Bapak Semiato Aji dan Bapak Hendro dari Foodbank Indonesia yang akan menyampaikan soal ketahanan pangan dan program-program yang coba dilakukan gitu ya untuk mengatasi itu mungkin terus setelah itu kita akan bahas soal sektor informal Bosman juga sudah sedikit menyoal soal sektor informal ada Ibu Sri Eni Sri dari Indef yang akan juga menyampaikan itu besok jadi sampai ketemu besok kita mulai dengan waktu yang sama jam 10 sampai jam 12.15 perubahan ya tambah 15 menit dikit oke terima kasih sampai jumpa besok dadah selamat berpuasa ya ya Terima kasih.